PENGUASA KERAJAAN ALLAH Kalau tidak, berdasarkan karakternya, bagaimana dia bisa mengatakan omong kosong sebanyak itu? Baru saja melepas topengnya. Hai. Dong Yuexian mendesah dalam-dalam. Itu suatu berkat, bukan kutukan, itu kutukan yang tidak dapat dihindari. Saya optimis. Setan hati mengambil topeng itu dan perlahan melepaskannya. Wajah yang dikenalnya perlahan-lahan muncul di bawah pandangan penguasa kerajaan Tuhan dan kaisar beserta istrinya. Qin Fei Yang. Ada apa? Rao adalah eksistensi tertinggi dari penguasa kerajaan Tuhan, dan menatap wajah iblis di dalam dirinya saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tetap linglung. Mengapa Qin Fei Yang? Tentu saja dia tidak asing dengan Qin Fei Yang. Dulu, ketika Qin Fei Yang bertarung melawan penguasa alam awan langit, dia terus mengintip secara rahasia. Kemudian, Qin Fei Yang dan yang lainnya menerobos masuk ke kerajaan Tuhan, dan dia secara pribadi membunuh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Termasuk kemudian, Qin Fei Yang dan yang lainnya kembali ke alam awan surgawi, pergi ke neraka dunia bawah, dan juga bertarung langsung dengan penguasa kerajaan dewa. Jadi, bahkan jika Qin Fei Yang berubah menjadi abu, dia akan mengenalinya. Terkejut. Saya benar-benar mirip sekali dengan Qin Fei Yang. Setan itu memandang mereka bertiga dan berkata. Ada apa? Yuexian. Jangan bilang, dia Qin Fei Yang. Xiao Xi, apakah itu anak kamu dan Qin Fei Yang? Kaisar dan istrinya memandang Dong Yuexian, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Saya. Dia. Dong Yuexian menundukkan kepalanya, tidak berani menghadapi mereka berdua. Apakah itu benar-benar Qin Fei Yang? Kejahatan macam apa ini? Ji Su Yi mengeluh. Jangan terlalu pesimis, aku bukan Qin Fei Yang. Setan itu menggelengkan kepalanya. Bukan Qin Fei Yang. Pasangan itu terkejut, mengerutkan kening dan berkata, lalu seperti apa penampilanmu? Bisa juga dikatakan bahwa aku adalah Qin Fei Yang. Kata setan itu lagi. Bagaimanapun juga, tujuannya adalah untuk membeli waktu bagi pemindahan tiga ras utama sebanyak mungkin. Itu bukan Qin Fei Yang. Atau, itu Qin Fei Yang. Apa artinya ini? Bukan hanya kaisar dan istrinya, bahkan penguasa kerajaan Tuhan pun tercengang. Bukankah ini kalimat yang sangat kontradiktif? Setan hati berpura-pura berpikir sejenak, lalu menatap ketiganya dan berkata, kalian tidak akan pernah bisa menebak. Siapa sih dia? Jangan menjual dengan sengaja. Penguasa kerajaan Tuhan berteriak, kesabarannya telah teruji sampai batas maksimal. Setan dalam diri mencibir diam-diam. Dia harus sengaja menjualnya, kalau tidak, bagaimana dia bisa menunda waktu? Dong Ping tidak dapat menahannya, dan berteriak, kakek, paman kenam, bibi kenam, dia sebenarnya adalah iblis Qin Fei Yang. Apa? Ketiganya tiba-tiba berubah warna. Setan Qin Fei Yang. Sebelum itu, rasa sakitnya bisa dijelaskan. Sebagai iblis hati, dia memang dapat dianggap sebagai Qin Fei Yang, tetapi di sisi lain, dia sekarang mandiri, jadi dia bukan Qin Fei Yang. Tetapi fakta ini menakjubkan. Orang yang selalu mereka hargai dan kagumi sebenarnya adalah iblis Qin Fei Yang. Paling kritis. Setan hati ini sebenarnya telah bersatu dengan Dong Yuexian, dan masih ada seorang putri yang tersisa. Meskipun mereka telah melawan Qin Fei Yang berkali-kali, mereka tidak tahu bahwa Qin Fei Yang sebenarnya memiliki iblis. Dan setan hati ini telah mengintai mereka sepanjang waktu. Bagaimana dengan Lu Yun Feng? Kata Kaisar dengan sungguh-sungguh. Dong Ping berkata, Lu Yun Feng adalah sepupu Qin Fei Yang, dan tentu saja sepupu iblis ini. Sepupu. Setan hati. Kaisar dan istrinya akhirnya mengerti. Mengapa mereka dinasti pusat? Tidak. Seharusnya dimulai dari empat benua. Mengapa mereka memulai dari empat benua? Kerajaan Tuhan mereka telah berulang kali menderita kerugian di tangan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Ternyata ada dua orang dalam. Dan, entah itu iblis hati atau Lu Ji Ajin, mereka dulunya adalah selebriti di sekitar mereka. Berita apa, informasi apa, yang dapat diketahui pertama kali, dan Qin Fei Yang dan yang lainnya akan diberitahu sesegera mungkin. Bajingan. Semakin Kaisar berpikir, semakin marahnya. Jika bukan karena kedua orang ini, orang-orang seperti Qin Fei Yang mungkin sudah mati di tangan mereka, bagaimana mungkin ada kesempatan untuk melompat begitu lama? Ledakan. Kekuatan mengerikan pun meletus, dan Sang Kaisar menamparkan kepala iblis jantung itu dengan telapak tangannya. Ayah, jangan. Dong Yuexian segera memeluk Xiaosi dan berlari ke arah iblis itu. Kakek, jangan sakiti ayahku, iya. Xiaosi pun menatap Sang Kaisar sambil menitikan air mata. Sang Kaisar berhenti dengan cepat dan menatap putri dan cucunya dengan kesedihan dan kemarahan di wajahnya. Yuexian, kau mundur. Ji Suyi berteriak. Tidak. Dong Yuexian menggelengkan kepalanya. Ji Suyi berkata dengan marah, mengapa kamu begitu bodoh? Dia adalah iblis hati Qin Fei Yang dan musuh dinasti tengah kita. Aku tahu. Saat aku berada di alam rahasia, aku sudah mengetahui identitas dia dan sepupunya yang besar. Dong Yuexian mengangguk. Lalu kamu masih bersamanya. Apakah anak ini masih ada? Apakah kamu bodoh? Sang Kaisar meraung. Ayah, kami sungguh saling mencintai. Xiaosi adalah kristalisasi cinta kita. Saya tidak menyesali keputusan ini. Dong Yuexian menggelengkan kepalanya, sangat gigih dan keras kepala, menatap para iblis, matanya penuh kelembutan dan nostalgia. Putri yang konyol. Ji Suyi tidak berdaya dan tertekan. Kejahatan macam apa ini? Pergilah. Sang Kaisar memandang ibu dan anak itu, sudah menahan amarahnya dengan penuh kesabaran. Tidak. Dong Yuexian dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. Kau pikir aku benar-benar tidak berani mengalahkanmu? Kaisar berteriak. Dong Yuexian tidak berbicara, tetapi berdiri dengan keras kepala di depan iblis batinnya. Kakek, jangan marah, ya. Kamu seperti ini, Xiaosi sangat takut. Xiaosi bersembunyi di pelukan Dong Yuexian, matanya yang besar dipenuhi dengan kepengecutan. Melihat cucunya yang malang itu, Sang Kaisar merasa sakit di hatinya dan tidak tahan lagi. Mengapa menjadi seperti ini? Barang siapa tidak pandai memilih, aku pilih setan ini. Kakek, Nenek, Buyut, kita ini keluarga, kalau ada apa-apa kenapa harus marah? Xiaosi menatap ketiganya dengan polos dan bertanya. Jangan katakan itu. Kekuatan menular gadis kecil itu begitu kuat, bahkan penguasa kerajaan Tuhan pun terdiam. Paman Enam, Bibi Enam, Kakek, Iblis Hati telah membunuh kakak laki-lakiku. Dia adalah musuh dinasti tengah kita. Dia mengintai dinasti tengah kita untuk menghancurkan keluarga Dong. Dong Ping meraung lagi dan lagi. Mata Kaisar bergetar, dan dia mendorong Dong Yuexian menjauh. Karena tidak mampu membela diri, ibu dan anak itu langsung jatuh ke tanah, dan gadis kecil itu pun menangis. Sianer, Xiaosi. Setan itu buru-buru melangkah maju, mengangkat Xiaosi, menarik Dong Yuexian ke atas, dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Bagus. Dong Yuexian menggelengkan kepalanya. Xiaosi bersembunyi di pelukan Iblis Hati, menatap Kaisar, dan berkata dengan takut-takut, Ayah, Xiaosi baik-baik saja, tetapi kakek sangat galak, aku tidak menyukainya lagi. Mendengar perkataan gadis kecil itu, Sang Kaisar tidak dapat menahan rasa sakitnya, seperti tertusuk jarum. Hah. Setan hati itu menoleh ke arah Kaisar, dan berkata dengan muram, Sudah ku bilang, kau boleh menggertaku, tapi kau tidak boleh menggertak ibu dan anak perempuan mereka. Dia putriku. Teriak Sang Kaisar. Dia wanitaku, bahkan jika itu kamu, Lao Su, itu tidak akan berhasil. Setan hati itu berteriak hebat dan melawan Sang Kaisar agar tak mau kalah. Anda. Sang Kaisar gemetar karena marah. Bukankah wajar jika seorang ayah mendisiplinkan putrinya? Sungguh tidak masuk akal jika ada yang berani berkata seperti itu. Cukup sudah. Jisui menyela keduanya, menatap Dong Yuexian dan Xiaosi dengan sedih, lalu berbalik menatap Kaisar dan penguasa kerajaan Tuhan, dan berkata, anak perempuan dan anak-anak tidak bersalah. Diam. Penguasa kerajaan dewa melotot ke arah Jisui, lalu berkata dengan marah, itu semua karena kamu sudah terbiasa dengannya sejak kecil sehingga dia menjadi seperti sekarang ini. Tidak peduli apapun dia, dia adalah wanitaku. Saya suka saja. Para setan mendengus dingin. Kamu belum menikah. Kita belum sepakat. Kaisar berteriak. Jadi apa? Setan hati itu memegang tangan Dong Yuexian dan berkata, aku percaya padanya seumur hidupku, dan dia percaya bahwa selama sisa hidupku, itu sudah cukup. Bajingan. Kaisar sangat marah dan melotot ke arah Dong Yuexian lalu berteriak, berikan kepilihan, memilih dia atau kami. Ayah, apakah ayah tidak memaksaku? Dong Yuexian tiba-tiba menjadi cemas. Inilah yang paling ditakutkannya. Biarkan dia memilih. Di satu sisi, dia adalah pria yang ingin dia tinggali seumur hidup, di sisi lain, dia adalah keluarga yang paling dia sayangi. Bagaimana hal ini membuatnya memilih? Anda harus membuat pilihan. Kata Kaisar dengan sungguh-sungguh. Jangan memaksanya. Apa yang akan terjadi padaku? Jika kamu benar-benar marah, pergilah dan bertarunglah denganku. Kita akan menggunakan tinju kita untuk memutuskan. Setan hati menatap Sang Kaisar. Bagaimana dengan orang tua di masa depan? Kalau berani-berani ganggu istriku, aku tidak akan bersikap lunak terhadap ayah mertuaku. Orang gila yang melindungi istrinya. Bagus, bagus. Ayo, aku mau lihat hari ini, kamu punya berapa kati. Sang Kaisar tertawa marah dan melangkah keluar. Lagipula itu tidak lebih buruk darimu. Setan itu mencibir. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia adalah ayahku. Dong Yuexian menarik setan. Jangan khawatir, aku punya rasa ukuran. Setan hati menepuk tangan Dong Yuexian, tersenyum tipis, lalu menyerahkan Xiaosi kepada Dong Yuexian, dan melihat tubuh Dong Tianchen. Meskipun kepalanya hancur, tubuhnya masih ada. Dia menyambar cincin alam semesta Dong Tianchen, meletakkannya di tangannya, lalu mengeluarkannya selangkah demi selangkah, dan mendarat di luar istana Kekaisaran. Karena makna sebenarnya dari makna mendalam terletak di cincin alam semesta Dong Tianchen, jadi Anda tidak bisa membiarkan orang lain memanfaatkannya. Kemudian, dia baru saja mengatakannya. Dong Tianchen tidak memiliki berkah untuk dinikmati, dan seperti yang diduga, dia kehilangan nyawanya dalam sekejap mata. Kakek, dia sengaja. Melihat hal ini, Dong Ping segera menatap penguasa kerajaan Tuhan dan berkata. Awalnya, dia ingin mengatakan bahwa setan hati itu sengaja menunda waktu. Namun sebelum dia sempat mengatakannya, sorot mata Dong Yuexian langsung berubah dingin, dia pun berteriak, berani-beraninya kamu mengatakan sepatah kata lagi, jangan salahkan aku karena tidak memikirkan saudara-saudariku. Dong Ping tampak kaku. Wanita ini sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Setelah itu, Dong Yuexian tidak mengatakan apa-apa, dan ikut keluar sambil menggendong Xiaosi. Dong Xin melirik punggung Dong Yuexian, menatap Dong Ping, dan berkata melalui transmisi suara, baiklah, bahkan jika kamu tidak mengatakannya sekarang, kakek akan mengetahuinya cepat atau lambat. Jangan menyinggung Yuexian, itu tidak baik untukmu, lagi pula, dia tidak peduli seberapa besar kesalahan yang dia buat, dia akan menjadi cucu kesayangan kakek. Bukan kakakmu yang meninggal, tentu saja kamu tidak peduli. Dong Ping melotot marah padanya, lalu buru-buru mengusirnya. 4792 Jisui menoleh ke arah penguasa kerajaan dewa, lalu mendesah, ayah, sebenarnya, kita seharusnya berbahagia untuk Yuexian. Mengapa? Penguasa kerajaan Tuhan menoleh dan meliriknya. Lihat, bahkan dalam situasi ini, iblis dalam hatinya terus melindunginya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar mencintai Sianer. Saya yakin dia akan membuat Sianer bahagia. Jisui menatap iblis di luar sambil tersenyum. Tapi dia dari alam awan langit. Bagaimanapun juga, mereka adalah musuh kita. Sambil mendengus dingin, penguasa kerajaan Tuhan pun melangkah keluar dari istana kekaisaran. Hai. Tidak ada. Jisui tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan berjalan keluar perlahan. Qin Fei Yang. Mengapa dia ada di gunung ibu kota kekaisaran kita? Para penjaga di luar, serta para penjaga yang berpatroli di gunung ibu kota kekaisaran, tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang ketika melihat iblis di dalam sana. Ikuti dengan saksama. Satu persatu seperti menghadapi musuh. Xing He pergi. Sang kaisar menatap iblis hati itu dengan dingin, lalu melangkah ke udara dan langsung menuju galaksi. Setan hati itu terkekeh dan mengikuti kaisar tanpa tergesa-gesa. Bagaimana situasinya? Semua penjaga tampak mencurigakan. Bukankah orang ini Qin Fei Yang? Tetapi mengapa kaisar tidak langsung memerintahkannya untuk dibunuh? Dong Yuexian dan yang lainnya juga buru-buru mengikuti. Galaksi. Keduanya berdiri berhadapan. Suasana berangsur-angsur menjadi serius. Setan hati menatap kaisar dan berkata dengan ringan, kamu adalah seorang penatua, aku akan memberimu tiga trik. Candaan. Kaisar yang terhormat, apakah anda mengisinkan saya? Sang kaisar tertawa dengan marah. Setan hati berkata, kaisar hanyalah sebuah gelar, tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Dengarkan apa maksudmu, apakah kamu lebih kuat dariku? Jalan kaisar. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ombak di belakang sungai yang seakan mendorong ombak ke depan, dan generasi baru akan menggantikan generasi lama. Anda sudah tua. Setan itu menggelengkan kepalanya. Implikasinya, yakni gelar kaisar lebih bergensi. Sungguh orang yang sombong. Sang kaisar sangat marah. Ledakan. Badai cuaca melanda. Kekuatan hukum keluar, dan galaksi bergetar pada saat itu. Silakan lakukan. Setan hati itu menaruh kedua tangannya di punggungnya. Dia memiliki keyakinan penuh pada kekuatannya sendiri. Sikap dan ekspresi ini membuat gigi sang kaisar berdecak karena kebencian. Terutama wajahnya. Karena wajah iblis dalam dirinya persis sama dengan Qin Fei Yang, ketika aku melihat wajah ini, rasanya seperti aku melihat Qin Fei Yang. Ledakan. Satu demi satu, makna mendalam yang hakiki muncul. Ada makna hakiki dari hukum yang terkuat, dan ada makna hakiki dari hukum umum. Dan, kecuali hukum kehidupan dan kematian, ia mengandung semua makna hakiki. Inilah kekuatan kaisar. Dia telah menguasai semua rahasia utama kecuali hukum kehidupan dan kematian. Dengan lambayan tangan sang kaisar, serangkaian rahasia pamungkas segera membunuh iblis hati. Sembilan hukum terkuat dan tiga belas hukum umum. Secara keseluruhan, ada dua puluh dua makna hakiki. Kekuatan seperti itu, bahkan jika Anda melihat seluruh kerajaan Tuhan, adalah eksistensi yang teratas. Karena, dua puluh dua kebenaran mendalam tertinggi merupakan puncak dari alam dominasi. Jika Anda masih ingin melampaui puncak ini, Anda harus menyadari makna hakiki hukum kehidupan dan kematian. Tetapi sangat sulit untuk memahami hukum kehidupan dan kematian. Kerajaan Dewa dan alam awan surgawi digabungkan, saat ini hanya Qin Fei Yang, iblis hati, penguasa kerajaan Dewa yang mengendalikan hukum hidup dan mati. Tetapi, dua puluh dua kebenaran mendalam yang utama, dihadapan setan di dalam diri, sama sekali tidak ada apa-apanya. Dia bahkan tidak bergerak. Mengatakan bahwa Kaisar mempunyai tiga gerakan, ia harus melakukan tiga gerakan. Melihat, dua puluh dua makna mendalam yang utama akan segera dibunuh. Tiba-tiba, setan itu maju satu langkah. Saat waktu terbuka, kehendak surgawi ganda meledak, dan kecepatannya melonjak dalam sekejap, dengan tenang menghindari pemboman makna mendalam pamungkas ke-22. Ayah hebat. Xiao Xi langsung bersorak. Gadis, tenang saja, ini hanya operasi dasar. Setan itu tersenyum tipis. Percakapan antara ayah dan anak perempuan itu membuat Sang Kaisar langsung merasa tidak tahu malu. Tetapi ketika berhadapan dengan setan di dalam dirinya, dia benar-benar merasakan ketidakberdayaan saat ini. Itu karena marah sebelumnya, jadi saya tidak berharap banyak. Tetapi sekarang begitu dia bertarung, menyaksikan iblis hati mengaktifkan kehendak ganda surgawi, dia segera terbangun. Anak ini, menguasai hukum kehidupan dan kematian, serta kehendak ganda surga. Dan, itulah tubuh asli Raja Iblis. Ini adalah teknik pembunuhan yang menentang surga yang sebanding dengan inkarnasi 3000. Belum lagi dia sendiri, kalau ada sepuluh ratusan lebih, iblis dalam diri bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan kekejaman penghancuran. Namun, anak-anak itu sudah tertancap di tali busur, dan saya harus melepaskannya. Dentang. Tidak ada peluang untuk menang dalam arti sebenarnya. Karena itu Pedang Kaisar ada di sini. Pedang Kaisar adalah senjata sihir dominasi legendaris, yang setara dengan 10.000 senjata sihir dominasi bawahan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah satu musuh 10.000. Dengan lambayan tangannya, Pedang Kaisar langsung hidup kembali, memancarkan kekuatan penghancur dunia, dan membunuh iblis hati secara telak. Kakek, kamu tidak tahu malu, kamu masih saja mendominasi senjata sakti. Xiaosi berteriak dengan marah. Xiaosi, jangan bicara. Dong Yuexian segera menutup mulut Xiaosi. Gadis ini, sebenarnya tidak terlalu besar untuk menyaksikan kegembiraan itu. Tanpa diduga, kakekmu sekarang menjadi marah, bukankah kamu sengaja membuatnya marah? Seperti yang diprediksi. Mendengar perkataan Xiaosi, Sang Kaisar menjadi marah karena malu, dan menebas iblis hati itu dengan Pedang. Hah! Tapi tentang ini. Setan hati masih membuka momen waktu dan keinginan ganda surga, dan dengan mudah menghindarinya. Sang Kaisar berwajah cemberut, dan pedang lainnya terhunus. Jika tersapu oleh pedang Kaisar, dapat dikatakan tidak peduli siapapun itu, itu akan terpotong. Namun, setan masih mudah dihindari. Semula. Ini adalah pertarungan yang sangat menegangkan. Lagipula, Kaisar juga merupakan kehendak surgawi yang kuat. Kekuatan sebesar ini, tembakan biasa saja, sudah cukup untuk menyakiti nyawa orang. Namun saat ini di dalam tubuh iblis hati, semua orang hanya dapat melihat ketenangan dan ketentraman, dan seluruh proses pertempuran tampaknya berjalan di halaman yang santai. Inilah penghancuran kekuatan. Kekuatan iblis dalam dirinya cukup untuk menghancurkan Sang Kaisar. Tiga trik telah berlalu. Setan itu berbicara. Ledakan. Roh jahat yang menakutkan meletus seperti gunung berapi. Untuk sesaat, dia seperti Raja Iblis. Jangan terlalu serius. Transmisi suara Dong Yuexian. Kamu seharusnya lebih mengkhawatirkanku. Aku pasti akan menjadi orang yang menderita. Setan itu berkata dalam hati. Apa? Dong Yuexian terkejut karena kesalahan. Apa artinya ini? Jangan lupa. Di tangan ayahmu, ada juga senjata ilahi yang mendominasi tingkat tertinggi yang tersembunyi di tangannya, dan itu juga memiliki kekuatan asal. Kata setan itu. Jangan melihatnya sebagai orang yang santai di permukaan, tetapi sebenarnya di dalam hatinya, dia sudah waspada akan hal itu. Iya. Dong Yuexian tiba-tiba menepuk kepalanya. Kekuatan ayah saya jauh lebih dari itu. Ibu, apa yang ibu lakukan dengan kepalamu? Jangan konyol, ayolah, Xiaosi akan memijatnya untukmu. Xiaosi mengangkat tangan kecilnya dan menatap Dong Yuexian dengan sedih, lalu membantu mengusap lembut tempat yang difoto Dong Yuexian sebelumnya. Apa? Dong Yuexian menatap putrinya dengan takjub. Tahukah kamu bahwa kamu merasa buruk ketika kamu masih begitu muda? Lebih bijaksana dan berperilaku baik? Jisui yang ada di sebelahnya menyaksikan adegan ini dengan senyum penuh kasih di wajahnya. Gadis kecil ini sangat menarik. Betapapun bijaksana dan berperilaku baiknya, dia tidak akan bermarga Dong. Penguasa kerajaan Tuhan mendengus dingin. Ekspresi Jisui membeku, lalu dia tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Medan Perang Melihat iblis hati bergerak dengan benar, cahaya dingin di mata sang kaisar juga sebelum kemenangan, pedang sang kaisar menghancurkan langit dan terbang dalam kemarahan. Hah! Di balik setan dalam diri itu, muncul sosok-sosok yang besar sekali. Itulah tubuh iblis yang sebenarnya. Terlebih lagi, kini tak perlu lagi menyembunyikan identitas mereka, wajah asli para raja iblis ini pun telah menampakkan diri satu demi satu. Kelihatannya persis seperti setan di dalam diri. Seperti raksasa kuno yang lahir dari langit, memancarkan kekuatan sihir yang mengerikan. Ini dia. Ayah pasti lebih baik dari kakek. Xiaosi mengayunkan tangan kecilnya, dan matanya yang besar penuh dengan pemujaan terhadap iblis di dalam dirinya. Putriku, mengagumi dirimu sendiri, dapat dianggap sebagai kebanggaan menjadi seorang ayah. Kakekmu juga tidak buruk. Jisui tersenyum. Iya. Xiaosi menoleh dan menatap Jisui. Iya. Jisui mengangguk. Saya tidak percaya. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan ayahku. Xiaosi berkata dengan bangga. Gadis kecil. Jisui menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu tak dapat menahan diri untuk mengetuk dahi Xiaosi pelan. Perkelahian terjadi saat kedua cucu itu sedang berbincang-bincang. Makna-makna mendalam yang hakiki langsung terwujud di langit. Sekarang iblis hati itu memegang rahasia utama dari tujuh hukum terkuat dan rahasia utama dari hukum kehidupan dan kematian. Bahkan jika tidak perlu mengaktifkan hukum kehidupan dan kematian, hanya rahasia utama dari tujuh hukum terkuat yang diaktifkan, dan tubuh asli tiga ribu raja iblis adalah dua puluh satu ribu cara. Dua puluh satu ribu hukum terkuat, rahasia pamungkas, membunuh pedang kaisar dengan gila-gilaan. Bahkan keinginan surga belum diaktifkan. Disertai dengan suara dentuman keras, pedang kaisar pun langsung bergetar, sebab ini sudah jauh melampaui apa yang dapat ditanggungnya. Lagi pula, level legendaris mendominasi senjata sihir, yang setara dengan sepuluh ribu level lebih rendah mendominasi senjata sihir. Dan tanpa kebenaran hakiki dari hukum terkuat yang membuka kehendak surga, maka sifat mematikannya sama saja dengan sifat mematikan dari para penguasa bawahan. Sepuluh ribu sampai dua puluh satu. Yang penting cuma kuantitasnya saja. Tanpa keraguan. Pedang kaisar pasti akan hancur. Semua orang berpikir begitu. Termasuk setan. Bagaimana mungkin penguasa senjata ajaib yang legendaris itu mampu menghentikan tubuh asli tiga ribu raja iblis? Tetapi, apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan? Meski pedang kaisar tak terkalahkan, pedang itu tidak patah. Biasanya, menghadapi situasi yang menghancurkan seperti ini, pedang kaisar seharusnya sudah dipatahkan sejak lama. Tetapi mengapa sekarang tidak rusak lagi? Sepertinya jika kamu tidak menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya, kamu tidak akan bisa dihancurkan. Jika demikian, maka bangunlah. Segel, pecahkan. Ketika kaisar melambaikan tangannya, bila pedang kaisar tiba-tiba meledak menjadi cahaya kemasan, dan kemudian cahaya kemasan itu pecah berkeping-keping seperti balon. Momen berikutnya. Kekuatan dahsyat milik Sang Master meledak. Apa? Setan itu tampak kosong. Dong Yuexian, Dong Ping, dan Dong Xin juga semuanya tampak terkejut. Ternyata pedang kaisar adalah senjata sihir dominasi tingkat tertinggi, tetapi pedang kaisar telah disegel selama ini. Jadi tampaklah seorang prajurit dewa utama yang legendaris. Terima sanksi saya. Kaisar melesat ke angkasa dengan sangat cepat, pedang kaisar yang membuka segel itu bagaikan dewa kuno, memancarkan kekuatan pemusnahan. Dengan pedang kaisar, potong saja dengan satu pedang. Arti terdalam dari langit, hancur berantakan. Seperti kayu lapuk, rentan terhadap pukulan. 4793 Ayah Siaosi berseru dengan gugup. Di dahi yang halus itu, butiran-butiran keringat besar muncul. Sungguh, anak perempuannya adalah jaket berlapis kecil milik ayahnya, dan itu benar. Tapi hanya sesaat. 2001 ribu makna hakiki hancur di tempat. Pedang kaisar sangat tajam, mampu menebas iblis jantung. Ledakan Untuk sesaat, tubuh iblis dalam diri hancur berantakan. Ayah Siaosi berseru. Dong Yuexian juga pucat. Sang kaisar juga mengerutkan kening. Mengapa Anda begitu tak terkalahkan? Anak ini benar-benar akan mati di tangannya, putri dan cucunya, bukankah seharusnya kalian membencinya selamanya? Ini sudah mati. Dong Ping dan Dong Xin tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Beberapa tidak dapat diterima. Bagaimana bisa eksistensi iblis dalam diri mati begitu mudahnya? Bukankah ini hasil yang Anda inginkan? Dong Yuexian menatap keduanya. Dong Ping terdiam. Dong Xin mendesah. Kematian iblis dalam diri ini sama seperti kematian Dong Tianchen, terlalu tidak nyata. Mereka berdua, entah itu kerajaan dewa atau alam awan langit, mereka semua adalah eksistensi yang kuat. Jika aku ingin mati, bagaimana mungkin itu bisa semudah itu? Aku bukan Dong Tianchen si sampah itu. Tiba-tiba, terdengar suara tawa. Saya melihat iblis-iblis itu hancur secara fisik dan dengan cepat berubah bentuk, dan akhirnya tampak tanpa cedera di hadapan semua orang. Ayah Siaosi berteriak kaget. Dong Yuexian tidak dapat menahan napas lega. Akhirnya teringat. Mata waktu dan ruang milik iblis dalam memiliki dua bakat dan kekuatan supernatural yang hebat. Karunia pertama dari kekuatan supernatural adalah menghidupkan kembali. Menurutmu siapa yang sampah? Dong Ping berkata dengan marah. Kakakmu, Dong Tianchen. Setan hati itu menatap Dong Ping, wajahnya penuh dengan penghinaan. Bajingan. Dong Ping sangat marah. Nafas alam abadi menyebar keluar dengan tenang. Setan hati berkata, jika aku mengalahkan Kaisar, aku tidak keberatan mengirimmu ke neraka untuk bersatu kembali dengan sampah itu. Anda. Dong Ping gemetar karena marah. Membunuh kakak laki-lakinya, masih sombong juga. Apakah ada alasannya? Mengalahkan aku. Anda sedang memimpikannya periode musim semi dan musim gugur. Wajah Kaisar menjadi gelap. Dengan suara keras, pedang sang Kaisar membawa kekuatan dahsyat, membunuh iblis hati. Tingkat tertinggi mendominasi senjata ajaib, itu benar-benar bukan apa-apa. Setan itu menggelengkan kepalanya. Tubuh asli Raja Iblis 3000 muncul lagi. Hukum kehidupan dan kematian, rahasia utama dari tujuh hukum terkuat, semuanya terungkap dalam sekejap. Kehendak surgawi ganda, meledak. Itu benar. Sebelumnya, alasan mengapa pedang Kaisar mampu menghancurkan 21 ribu makna pamungkas dari iblis hati yang menghancurkan adalah karena iblis hati tidak mengaktifkan kehendak ganda surga. Dan tidak ada hukum hidup dan mati. Dan sekarang, dia tanpa ragu mengungkap pembunuh-pembunuh ini. Tingkat tertinggi mendominasi senjata ajaib, dan itu tidak lagi menjadi ancaman baginya. Ledakan. Disertai serangkaian kekuatan yang mengerikan, 24 ribu makna mendalam yang paling dalam, pedang Sang Kaisar dapat dibunuh dengan dahsyat. Untuk sementara waktu. Galaksi ini, anginnya menderu. Galaksi yang berjarak miliaran mil hancur dan runtuh secara dahsyat. Seperti halnya gambar kiamat. Sangat kuat. Hukum kehidupan dan kematian, dua kali lipat keinginan surga, tubuh iblis yang sebenarnya. Kecuali penguasa tertinggi para dewa dan orang kuat di alam baru, siapa lagi yang bisa menandinginya? Dong Xin bergumam. Setiap kali dia melihat setan di dalam dirinya bergerak, dia tidak dapat menahan rasa takutnya. Akhirnya. Pedang Kaisar dan 24 ribu makna dao tertinggi yang mendalam akan menjadi pemenangnya. Dengan suara keras, pedang Sang Kaisar patah di tempat dan cahaya suci pun langsung meredup. Tidak banyak yang tersisa dari makna hakiki setan batin. Tetapi, itu cukup untuk membunuh Kaisar. Karena masih ada ratusan lagi. Dengan lambayan setan hati, ratusan makna mendalam yang utama langsung ditujukan kepada Sang Kaisar. Aku sungguh tidak berani meremehkanmu. Namun, bahkan jika Anda memiliki hukum hidup dan mati dan tubuh iblis yang sebenarnya, Anda harus berlutut di galaksi hari ini. Cahaya dingin bersinar di mata Sang Kaisar. Sepotong kekuatan asli yang melonjak keluar. Ratusan makna terdalam, tetapi dalam sekejap, semuanya lenyap, dan tidak ada ruang untuk perlawanan. Inilah kekuatan asal. Tanpa keberadaan Mo Xiaoke, kekuatan sumbernya tidak terkalahkan. Melihat kekuatan sumbernya, iblis batin itu menghela nafas dan langsung menyerah, menatap Kaisar dan berkata, saya kalah. Sang Kaisar tercengang. Menyerah begitu mudah. Kakek, kamu tidak bisa menang dengan kekerasan. Xiaosi melotot ke arah Kaisar dengan rasa tidak puas. Mendengar ini, tubuh Kaisar menegang dan ekspresinya agak malu. Ayahku, dia hanya menggunakan kemampuan aslinya, tapi bagaimana denganmu? Kuasai dulu senjata ajaibnya, sekarang gunakan kekuatan aslinya. Itu tidak masuk akal. Xiaosi mendengus dingin. Sang Kaisar meringis dan berkata dengan marah, apa yang diketahui anak kecil itu. Saya tidak muda lagi. Saya telah melihat banyak dunia. Xiaosi mengangkat kepalanya dan bersenandung, para paman Kaisar binatang di Laut Bintang, masing-masing lebih baik darimu. Paman Raja Binatang. Sang Kaisar tercengang. Ya. Xiaosi mengangguk, mengangkat tangan kecilnya, dan kekuatan mengerikan tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Ini. Semua orang yang hadir berubah warna. Termasuk Iblis Hati dan Dong Yuexian. Mereka tidak tahu karena kekuatan ini. Dan kekuatan ini telah melampaui batas wilayah dominasi. Tidak. Harus dikatakan bahwa itu jauh melampaui. Paling kritis. Kekuatan ini memancarkan beberapa nafas yang berbeda. Itulah nafas lima raja binatang di perairan barat. Kura-kura hitam, elang hitam, unikon, burung api, beruang salju. Dengan kata lain. Inilah kekuatan lima raja binatang. Xiaosi menatap Sang Kaisar, lalu tiba-tiba melambaikan tangan kecilnya. Kekuatan yang terkumpul di telapak tangannya langsung memusnahkan langit dan menyapu ke arah Kaisar. Sang Kaisar tiba-tiba mengubah warnanya, dan dengan cepat mengendalikan kekuatan sumber dan berdiri di depannya. Terdengar suara keras, dan bagian kekuatan asli itu musnah di tempat. Apa? Kaisar Jisui, termasuk penguasa kerajaan Tuhan, semuanya tampak terkejut. Dan diikuti dengan saksama. Sang Kaisar menjadi panik. Jika diledakkan oleh kekuatan ini, itu pasti akan menjadi kiamat bagi para dewa. Tetapi pada saat ini, Xiaosi melambaikan tangan kecilnya lagi, dan kekuatan kembali ke telapak tangannya, lalu menghilang di tubuhnya. Sang Kaisar berkeringat dingin. Tak disangka, dalam diri gadis kecil ini tersimpan kekuatan yang sangat dahsyat. Xiaosi menatap iblis itu dan berkata sambil menyeringai, Ayah, aku telah membalas dendam untukmu. Setan hati itu tertegun cukup lama sebelum akhirnya sadar kembali. Kemudian dia menatap Kaisar dan berkata dengan penuh arti, tidak malu kalah di tangan cucumu. Sudut mulut Sang Kaisar berkedut. Bukankah memalukan jika kalah dari cucu kecilnya? Setan itu terbang ke sisi Dongyuexian dan menatap Xiaosi dengan curiga, gadis, ada apa? Ya, Xiaosi. Mengapa kita tidak tahu tentang ini? Dongyuexian juga bingung. Pada awalnya, kelima paman Kaisar binatang berkata bahwa dunia luar sangat menyeramkan, jadi seseorang memberiku kekuatan agar aku bisa menggunakannya untuk membela diri. Juga, jangan beritahu Ayah, Ibu, dan Ayah Kin. Aku akan memberimu kejutan saat itu. Ayah, Ibu, apakah ini kejutan? Xiaosi menyeringai. Kejutan. Setan hati dan Dongyuexian saling berpandangan, lalu tersenyum pahit, wajar saja kalau takut. Namun, lima raja binatang buas sangat tertarik. Dari sini pun sudah dapat terlihat bahwa kelima raja binatang besar itu sangat sayang dan mencintai putri mereka. Raja binatang apa? Ji Suyi curiga. Nenek, mereka adalah lima paman dari Kaisar binatang buas di Lautan Bintang. Mereka sangat kuat, bahkan Ayah bukanlah lawan mereka. Tampaknya mereka semua kuat di wilayah baru. Tetapi apa wilayah baru itu, saya tidak tahu. Xiaosi menggelengkan kepalanya dengan polos. Berbicara tidaklah menakjubkan, kematian tak berujung. Kuat di dunia baru. Lima. Sungguh luar biasa. Yang paling penting adalah kelima tokoh kuat dunia baru ini benar-benar sangat menyukai cucunya. Sang Kaisar pun tercengang. Cucu perempuannya begitu menarik. Pusat kekuatan lima wilayah baru adalah lima pendukung yang kuat. Lima paman Kaisar binatang juga berkata, jika ada yang berani menindasku, aku akan memberitahu mereka saat aku pergi ke Singchenhai nanti. Mereka pasti akan membantuku. Xiaosi mengayunkan tangan kecilnya, menatap tajam ke arah Kaisar. Sang Kaisar tersenyum pahit. Cucu perempuan kecil ini tidak mampu membelinya. Baiklah, baiklah. Anda tidak bisa bersikap kasar kepada publik. Dong Yuexian menjentikan dahi gadis kecil itu, menatap pasangan Kaisar dan penguasa kerajaan dewa, dan berkata, ayah, ibu, kakek, aku tidak akan menghalangi kalian. Faktanya, kali ini, orang yang memasuki alam rahasia, dan Qin terbangkan mereka. Apa? Ketiganya terkejut. Qin Feiyang dan yang lainnya juga telah memasuki alam rahasia. Bagaimana ini bisa terjadi? Dong Yuexian berkata, ingat orang-orang yang kita bawa saat itu. Iya. Sang Kaisar mengangguk. Ketika memasuki alam rahasia, Dong Yuexian, Heart Demon, Lu Jiajin, Dong Tianchen, Dong Xin, dan Dong Ping semuanya membawa beberapa orang masuk. Orang-orang ini sebenarnya adalah Qin Feiyang yang menyamar. Dong Yuexian mendesah. Ini. Sang Kaisar tampak bingung. Jadi kali ini orang-orang di alam rahasia, kecuali aku dan Dong Tianchen, Dong Ping, Dong Xin, Dong Han Zhong, Dong Qing Yuan, yang lainnya semuanya adalah orang-orang di sekitar Qin Feiyang. Ada orang gila, Raja Serigala bersayap emas, Long Chen, Long Qin, dan seterusnya. Kata Dong Yuexian. Benarkah itu? Kaisar memandang Dong Ping dan Dong Xin. Iya. Keduanya mengangguk. Saya tidak berani mengatakan apapun. Karena Qin Feiyang dan yang lainnya dibawa oleh mereka. Dong Yuexian melirik mereka berdua, dan tidak berkata apa-apa untuk mengakhiri pembicaraan ini. Lagi pula, mereka sudah keluar dari alam rahasia, dan tidak masalah bagaimana mereka masuk. Jika saya benar-benar ingin mengatakannya rusak, meskipun Dong Ping dan Dong Xin dipaksa tidak berdaya, mereka pasti akan dihukum. Bajingan. Kau membocorkan berita tentang alam rahasia itu kepada mereka, kan? Kau pasti membantu mengatur mereka untuk masuk. Sang Kaisar melotot ke arah setan-setan itu. Iya. Setan itu mengangguk, lalu berbalik dan berkata, Tapi, kau seharusnya berterima kasih padaku dan sepupu besarmu. Aku masih ingin mengucapkan terima kasih. Sang Kaisar sangat marah. Dong Yuexian menghela nafas, Ayah, Ibu, Kakek, meskipun kalian mungkin tidak suka mendengarkan, kami benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka. Mereka bertiga mengerutkan kening. Karena mereka mengalahkan Raja Kerangka di daerah sekitar bagian dalam Pulau Bintang Tujuh dan mengambil setetes darah nenek. Kemudian Putri Duyung membuka mata kehidupan dan menggunakan setetes darah ini untuk membentuk tubuh nenek. Kalau tidak, bergantung pada kekuatanku dan Dong Ping, apalagi mengalahkan Raja Tengkorak, apakah kami bisa mempertahankan hidup atau tidak, itu sama saja. Dong Yuexian mendesah. Kontradiksi ini harus diselesaikan. Dia harus bekerja keras untuk membujuk kakek, ayah, dan ibunya. Ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh Kerajaan Tuhan. 4795 Sang Kaisar dan istrinya saling berpandangan. Apa yang dikatakan Dong Yuexian jauh melampaui harapan mereka? Qin Fei yanglah yang mengambil kembali tubuh ibu mereka. Apakah semua yang dikatakannya itu benar? Penguasa Kerajaan Dewa menoleh untuk melihat Dong Ping dan Dong Xin, dan bertanya. Dong Yuexian sendiri secara alami tidak dapat dipercaya. Setelah semua sekarang. Dong Yuexian dan Iblis Hati bersama, sangat mungkin bahwa untuk melindungi Iblis Hati, dia akan membuat beberapa hal untuk menipu mereka. Menghadapi pertanyaan dari penguasa Kerajaan Tuhan, Dong Ping tetap diam. Ada warna yang berjuang di matanya. Jika sekarang dia mengatakan bahwa perkataan Dong Yuexian itu salah, apakah itu akan membuat kakek tidak puas dengan Dong Yuexian? Dengan cara demikian, mungkin saja pembalasan dendam terhadap kakak tertua dapat dilakukan. Namun di sampingnya, ada Dong Xin. Untuk mencapai efek yang diinginkannya, Dong Xin harus membantu. Jika Dong Xin tidak menolongnya, jika dia menolongnya, itu bisa mengakibatkan kematian. Dong Xin melirik Dong Ping, tanpa banyak ragu, mendonga menata penguasa Kerajaan Dewa, mengangguk dan berkata, Kakek, apa yang dikatakan Yuexian benar? Mendengar. Dong Ping segera menoleh dan melotot ke arah Dong Xin. Meskipun hubungan kita baik-baik saja, aku tidak mungkin berbohong dan menipu kakek. Paman ke-6, bibi ke-6 hanya karena kematian Dong Tianchen. Dong Xin berkata dengan ringan. Anda. Dong Ping sangat marah di dalam hatinya, namun merasakan tatapan dingin Dong Yuexian dan iblis dalam hatinya, dan menahannya lagi. Dong Ping, hemat waktu. Sekalipun Dong Xin berbohong untukmu, mustahil untuk memutar balikkan fakta ini. Dong Yuexian mencibir, dan dengan lambayan tangannya, senjata sihir yang mendominasi muncul. Itu adalah tungku tembaga surga dan bumi. Melihat kemunculan tungku perunggu Tian Di, Dong Ping tiba-tiba tidak bisa menahan keringat dingin. Dong Yuexian mungkin berbohong, tetapi tungku perunggu langit dan bumi tidak akan pernah berbohong, karena tungku perunggu langit dan bumi adalah tuan dan senjata ajaib Jisui. Terlebih lagi, dia bersumpah darah kepada Jisui. Jadi, selama masih ada tungku tembaga di langit dan di bumi, mustahil baginya untuk memutar balikkan fakta-fakta ini. Sebaliknya, dia akan disingkapkan kebohongannya oleh tungku tembaga langit dan bumi. Sungguh suatu berkat. Saya sudah menahannya sebelumnya dan tidak mengatakan apa-apa, kalau tidak, konsekuensinya akan luar biasa sekarang. Apakah yang dikatakan Sianir itu benar? Jisui menatap tungku tembaga langit dan bumi dan bertanya. Itu benar. Dari gerbang alam rahasia, Kinfei yang selalu melindungi kita. Tian di Copper Furnace menanggapi. Mendengar ini, Jisui menoleh untuk melihat Kaisar dan penguasa kerajaan Tuhan, dan mendesah, sepertinya kita berhutang banyak pada mereka. Hem. Penguasa kerajaan Tuhan mendengus dingin. Bantuan yang diberikan kepada siapapun baik-baik saja, tetapi Kinfei yang adalah satu-satunya. Itu juga bukan sebuah bantuan untuk mereka. Karena kalau bukan karena kita, mereka nggak akan punya kesempatan masuk ke alam rahasia, jadi nggak akan dianggap seimbang. Kata Sang Kaisar. Apakah kamu yakin, apakah itu seimbang? Di pintu masuk alam rahasia, kita berhadapan dengan tikus raksasa. Semua orang bisa memasuki alam rahasia dengan lancar. Namun, orang kepercayaanmu Dong King Yuan, dan Dong Han Zhong, yang selalu kamu hormati, tiba-tiba membangunkan tikus raksasa saat memasuki alam rahasia. Jika bukan karena Kinfei yang, atau Long Chen, atau sepupu besar, atau pemuda misterius itu, selain Dong King Yuan dan Dong Han Zhong kali ini, tidak ada seorang pun yang bisa memasuki alam rahasia hidup-hidup. Setan itu mencibir. Apa? Kaisar tampak terkejut dan berkata dengan marah, Dong King Yuan dan Dong Han Zhong berani melakukan hal seperti itu. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Dua orang yang ambisius, tetapi Anda memperlakukan mereka sebagai orang kepercayaan, dan Anda terus menunjukkannya kepada mereka. Saya sangat mengagumi pikiran Anda. Setan itu tertawa. Sang Kaisar mengepalkan tangannya dan menatap tungku perunggu langit dan bumi dan berkata, Benarkah ini? Ya. Pada awalnya, Anda tidak boleh bersikap lunak dan membiarkan mereka memasuki dunia rahasia bersama-sama. Tungku tembaga langit dan bumi. Bajingan. Sang Kaisar marah. Ayah, Dong King Yuan dan Dong Han Zhong, bahkan aku ingin membunuh saat itu. Dong Yuexian mendesah. Di mana mereka? Aku akan membunuh mereka. Kaisar berteriak. Kali ini saya benar-benar marah. Tidak tahu. Saya tidak melihat mereka keluar dari alam rahasia. Mereka mungkin telah mati di alam rahasia. Dong Yuexian menggelengkan kepalanya. Itu terlalu murah bagi mereka. Mengesampingkan Dong Han Zhong, itu hanya Dong King Yuan. Bagi Dong King Yuan, Sang Kaisar benar-benar telah berulang kali menoleransi dan melindungi. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan berani menyakiti putrinya, dan dia tidak dapat memaafkannya. Setelah berhasil memasuki alam rahasia, kami bertemu di Lautan Bintang. Saat itu, Qin Feiyang dan orang gila itu berusaha membunuh Sianer, Dong Tianchen, Dong Ping, dan Dong Xin. Tetapi karena aku, mereka tidak melakukannya. Kemudian, di empat area terlarang, menghadapi raja-raja binatang besar, kami semua mengurus mereka. Termasuk artis sebenarnya dari Dong Tianchen dan yang lainnya, kami juga memberikan semuanya. Sejujurnya, selama bertahun-tahun mengembara di alam rahasia, kecuali membuka Sianer, yang lainnya tidak berguna. Setan hati memandang Dong Ping dan Dong Xin dengan jijik. Jangan terlalu banyak bicara. Dong Ping berkata dengan marah. Bukankah ini benar? Bolehkah aku bertanya, apa yang telah kau lakukan di alam rahasia? Orang gila dan Sianer yang menerobos masuk ke Pulau Kixing. Qin Feiyang berjasa menerobos reruntuhan kuno itu. Orang gila dan Qin Feiyang juga berjasa membobol ibu kota binatang buas. Saat kau bergegas menuju ibu kota sihir, kau sudah mengerahkan banyak tenaga, tapi kalau boleh jujur, kekuatanmu tidak ada apa-apanya. Adapun keluar dari ibu kota iblis, itu juga merupakan penghargaan bagi keluarga kita yang beranggotakan tiga orang, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu dan kakak laki-lakimu Dong Tianchen benar-benar layak mendapat julukan tiga kata drug oil bottle. Setan hati itu mencibir. Bajingan. Dong Ping marah dan meraung, aku ingin melawanmu. Hanya alam abadimu. Para setan itu penuh dengan penghinaan. Diam. Kaisar menatap Dong Ping. Bukankah itu memalukan? Penguasa kerajaan Tuhan memandang iblis dalam hati dan bertanya, kamu baru saja mengatakan, ibu kota sihir, peninggalan kuno, ibu kota binatang buas, apa saja tempat-tempat ini. Lautan bintang, empat wilayah laut. Laut selatan, laut timur, laut utara, laut barat. Dan setiap wilayah laut memiliki wilayah terlarang, yaitu pulau tujuh bintang, ibu kota iblis, ibu kota binatang buas, dan pulau peninggalan purba. Keempat area terlarang ini dikuasai oleh para binatang buas dan raja kerangka di alam baru, atau mereka adalah eksistensi yang bahkan orang kuat di alam baru tidak dapat memasukinya. Kata setan itu dengan enteng. Apakah kalian semua sudah pergi ke empat daerah terlarang? Kerajaan Allah kewalahan dan curiga. Tentu. Tidak bisakah kita mendapatkan begitu banyak makna yang sebenarnya? Setan hati tersenyum bangga. Kaisar bertanya dengan curiga, seberapa banyak kebenaran yang kamu miliki. Awalnya dia mengira itu hanya beberapa kata dari iblis hati dan yang lainnya, tetapi sekarang setelah mendengar kata-kata iblis hati, tampaknya itu jauh lebih dari itu. Berapa banyak? Itu di luar imajinasimu. Semua orang yang memasuki alam rahasia kali ini akan bekerja sama. Sianer, punya dua lagi. Di antara semuanya, ada lebih dari selusin kebenaran mendalam tentang hukum yang terkuat. Jalan setan batin. Apa? Penguasa kerajaan Tuhan dan Kaisar serta istrinya terkejut. Satu orang bersama. Ada lebih dari selusin hukum yang paling kuat dan makna sebenarnya dari hukum-hukum tersebut, yang berada di luar imajinasi. Terutama pasangan kekaisaran. Terakhir kali mereka memasuki Laut Bintang, mereka bahkan tidak menemukan arti sebenarnya dari hukum umum. Sekarang perbandingan ini sungguh memalukan. Dengan cara ini, selain dua hukum terkuat milikmu dan Sianer, makna sebenarnya dari hukum terkuat lainnya semuanya ada di tangan Qin Feiyang. Tanya penguasa kerajaan Tuhan. Iya. Setan itu mengangguk. Mendengar. Kerajaan Tuhan mengatur kontraksi pupil. Pasangan kekaisaran itu tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Betapa mengerikannya jika Qin Feiyang dan yang lainnya telah menyadari makna tertinggi dan melangkah ke alam baru. Dong Yuexian melambaikan tangannya, dan makna sebenarnya dari hukum kehidupan muncul dan terbang di depan kaisar. Sianer, apa maksudmu? Kaisar menatap Dong Yuexian dengan curiga. Dong Yuexian berkata, Ayah, makna sebenarnya ini diberikan kepadamu oleh Qin Feiyang dan yang lainnya. Mereka memberikannya padaku. Sang kaisar terkejut. Qin Feiyang, orang-orang ini begitu baik. Dong Ping berkata, Paman Enam, jangan dengarkan omong kosongnya, ini yang ingin dia datangi. Beranikah kau membuka matamu dan berbicara omong kosong? Kamu bertanya kepada Dong Xin dan tungku perunggu Tiandi, arti sebenarnya dari hukum kehidupan ini, bukankah Qin Feiyang yang berinisiatif membiarkan iblis batiniah masuk ke tanganku? Dong Yuexian berkata dengan marah. Kaisar memandang Dong Xin. Dong Xin melirik Dong Ping, mengangguk dan berkata, Qin Feiyang memang berinisiatif memberikannya pada Yuexian. Mendengar ini, Sang Kaisar melotot ke arah Dong Ping, dan berkata dengan marah, Kamu harus berani menimbulkan masalah lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Ekspresi Dong Ping berubah, dan dia segera menundukkan kepalanya, matanya penuh dengan kengganan. Meskipun Qin Feiyang tidak mengatakan bahwa makna sebenarnya dari hukum kehidupan diberikan langsung kepadamu, dia juga tahu bahwa aku pasti akan memberikannya kepadamu ketika aku mendapatkan makna kehidupan yang sebenarnya ini. Ayah, Ibu, Kakek, musuh harus ditumpas, tetapi tidak ditumpas. Mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk berdamai dengan mereka? Ini bagus untuk mereka dan untuk kita. Dong Yuexian mulai membujuk mereka bertiga. Rekonsiliasi. Ketika penguasa kerajaan dewa mendengar ini, dia langsung marah dan berkata, kematian Yutua, bisakah dia berdamai? Di kerajaan dewa, mereka telah melakukan begitu banyak hal yang merugikan, bisakah mereka berdamai? Kakek, mereka memang melakukan banyak hal di dinasti tengah, tetapi mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah hal-hal ini benar-benar menyakitkan? Itu hanya untuk makhluk-makhluk di alam awan surgawi untuk memulai konfrontasi dengan kerajaan Tuhan kita. Dan jika menyangkut alam awan langit, siapa yang harus disalahkan atas semua ini? Kakek, terakhir kali kerajaan Tuhan kita menyerang alam awan langit, tahukah kau seberapa besar kerusakan yang ditimbulkannya pada alam awan langit? Dong Yuexian mendesah. Saya butuh bantuanmu untuk mengajari saya melakukan sesuatu. Sayapmu keras, iya. Penguasa kerajaan Allah berteriak dengan marah. Aku tidak mengajarimu dan tidak berani mengajarimu. Aku hanya berharap kakek dapat melihatku dan Xiaosi, dan mengubah pertengkaran dengan mereka menjadi batu giok. Dong Yuexian menundukkan kepalanya. Mustahil. Penguasa kerajaan Tuhan menggeleng tegas. Mengapa harus demikian? Apakah kamu harus mati selamanya? Kakek, meskipun kamu tidak memikirkannya sendiri, kamu tetap harus memikirkan orang-orang dari keluarga Dong dan miliaran makhluk di kerajaan Tuhan kita. Bisakah mereka bertahan dari malapetaka perang? Dong Yuexian berteriak. Dengarkan apa maksudmu, kerajaan Tuhan kita bukanlah lawan Qin Fei yang sekarang. Kerajaan Tuhan mencibir. 4796. Kakek, tadi aku sudah bercerita banyak padamu tentang dunia rahasia, apakah kamu masih belum yakin? Qin Fei yang dan mereka tidak lagi seperti dulu. Jika bukan karena binatang-binatang pemakan bangke itu, kini kerajaan Allah kita sudah dihancurkan oleh mereka. Dong Yuexian mendesah. Candaan. Penguasa kerajaan Dewa mencibir dan berkata, bahkan jika mereka sendiri yang mendapatkan makna yang sebenarnya, bagaimana dengan itu? Mereka masih butuh waktu untuk mengerti. Hanya selama waktu ini, aku akan cukup untuk membunuh mereka. Tidak semudah itu. Maukah kamu mendengarkan nasihatku? Sekalipun kita memulai perang sekarang, kita tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang murah. Itu hanya akan membuat dinasti pusat, seluruh kerajaan Tuhan, jiwa dan darah mengalir menjadi arang. Kata Dong Yuexian. Setan dalam hati menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu bersedia berdamai, aku akan memberimu arti sebenarnya dari hukum cahaya dan kegelapan. Arti sebenarnya dari hukum cahaya dan kegelapan Anda. Saya menginginkannya sekarang, apakah kamu masih bisa menyimpannya? Penguasa kerajaan Tuhan tersenyum menghina. Meski begitu, tidak ada ruang untuk negosiasi. Setan itu mengerutkan kening. Bagaimana menurutmu? Kerajaan Tuhan mencibir. Kamu bermain dengan api dan membakar dirimu sendiri. Binatang menelan itu sungguh menghalangi, kalau tidak sekarang, jangankan kerajaan Allah, bahkan kamu sudah mati di bawah pedang orang gila. Kata setan itu dengan kesal. Demi berhadapan dengan dinasti pusat dan penguasa kerajaan Tuhan, orang gila itu telah menyerap kekuatan jahat ribuan tahun di lautan bintang, namun semuanya tersapu bersih oleh binatang penelan surga. Binatang pemakan langit menghalangi. Sang kaisar dan istrinya saling berpandangan, dengan sedikit kecurigaan di mata mereka. Dong Yuexian pernah menyinggung binatang penelan langit sebelumnya, namun kini iblis hati kembali menyinggung binatang penelan langit. Bagaimana menurutmu kalau binatang penelan langit menargetkan orang-orang ini? Akan tetapi, bukankah orang-orang ini satu golongan dengan binatang penelan langit? Tahukah kau kenapa, kita membobol empat area terlarang di laut bintang? Alasan terbesarnya adalah pedang orang gila yang penuh kejahatan. Pedangnya yang penuh dengan segala kejahatan dapat ditumpuk tanpa batas, dan bahkan yang terkuat di alam baru dapat membunuh dalam hitungan detik. Awalnya, dia telah menyerap cukup banyak kekuatan jahat di alam bintang untuk berurusan dengan kerajaan Tuhan kita, tetapi setelah meninggalkan alam rahasia, binatang pemakan itu tiba-tiba turun ke galaksi dan merenggut semua kekuatan jahat ini. Jadi, kita seharusnya merasa beruntung. Dong Yuexian mendesah. Apa? Bahkan yang kuat di wilayah baru bisa membunuh dalam hitungan detik. Pasangan itu tercengang. Apakah itu benar-benar keterlaluan? Penguasa kerajaan Tuhan mengerutkan kening dan berkata, mengapa binatang menelan langit melakukan hal ini? Bagi binatang penelan langit, peperangan antara kita dan Kinfei yang serta yang lain hanyalah sebuah permainan, betapa menyenangkannya. Kata Dong Yuexian. Benda sialan ini. Penguasa kerajaan Tuhan merasa terganggu. Jadi kakek, kamu tidak boleh melakukan kesalahan, kalau tidak, kita pasti akan menderita pada akhirnya. Dong Yuexian dapat dikatakan sopan. Diam. Penguasa kerajaan Tuhan menjadi marah karena malu, dan ketika dia mengangkat tangannya, dia menamparkan Dong Yuexian dengan telapak tangannya. Setan hati telah lama memperhatikan penguasa kerajaan Tuhan. Tepat saat penguasa kerajaan Tuhan itu mengangkat tangannya, dia pun segera mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangan penguasa kerajaan Tuhan itu. Dasar lancang. Kerajaan Allah sedang murka. Badai cuaca menderu kencang. Setan hati itu terkejut dan terlempar dari tempatnya, dan lengannya pun hancur seketika. Ayah. Siausi berseru. Dong Yuexian juga tiba-tiba berubah warna, memeluk Siausi dengan cepat, berlari ke arah iblis itu, dan berkata dengan khawatir, apa kabar? Tidak bisa mati. Setan hati menggelengkan kepalanya, hukum kehidupan diaktifkan, dan dia segera memperbaiki luka di lengannya. Tanpa mata kehidupan, akan memakan waktu untuk memperbaiki lengan. Kakek, kau terlalu berlebihan. Dong Yuexian melotot ke arah penguasa kerajaan Tuhan. Sianer, jangan lancang. Cepat minta maaf pada kakekmu. Melihat Dong Yuexian berani memarahi penguasa kerajaan dewa, Kaisar dan istrinya mengubah ekspresi mereka dan buru-buru berteriak. Meminta maaf. Mustahil. Kakek, kau hanya peduli pada dirimu sendiri. Kau tidak pernah memikirkan keselamatan rakyatmu, apalagi nasib jutaan makhluk di kerajaan Tuhan. Kamu orang yang egois. Dong Yuexian meraung. Inilah pertama kali dalam hidupnya dia berbicara kepada penguasa kerajaan Allah seperti ini. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Penguasa kerajaan Allah sedang marah. Potongan-potongan kekuatan asli muncul dari tengah alis, memancarkan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ini bukan hanya beberapa, puluhan, atau ratusan. Itu banyak. Itu tidak dapat diperkirakan dengan angka. Ayahku, tenanglah. Sianer juga sempat kebingungan. Kaisar dan istrinya berulang kali membujuk, dan pada saat yang sama menatap Dong Yuexian, dengan marah berkata, cepat dan minta maaf kepada kakekmu. Sungguh membuat cemas. Kalau mereka tahu demikian, mereka seharusnya tidak membiarkan putri ini memasuki dunia rahasia. Karena dia tidak memasuki alam rahasia, dia tidak akan jatuh cinta pada iblis, apalagi melahirkan anak Siausi. Tidak. Saya benar. Kakek yang salah, tapi kamu. Dong Yuexian dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. Memberontak? Itu benar-benar akan memberontak. Penguasa kerajaan Tuhan itu gila. Sumber kekuatan yang tak ada habisnya, bagaikan air pasang, membanjiri keluarga beranggotakan tiga orang. Kakek buyut, kamu benar-benar benci. Siausi melotot ke arah penguasa kerajaan dewa, merentangkan tangan kecilnya, dan kekuatan lima raja binatang melonjak keluar dan menyerbu ke arah kekuatan sumber. Bagaimana bisa seperti ini? Cepatlah dan temukan jalan. Jisui kesal dan berteriak pada Kaisar. Apa yang bisa saya lakukan? Sang Kaisar juga merasa cemas. Dan Dong Ping, menyaksikan adegan ini, merasa sangat bangga. Adapun Dong Xin, dia tidak mengatakan apapun selama seluruh proses. Ledakan. Kekuatan asal-usul dan kekuatan lima raja binatang tiba-tiba bertemu. Kekuatan sumbernya bersifat memusnahkan. Tetapi, situasi saat ini berbeda dari Kaisar sebelumnya. Kekuasaan Kaisar pada awalnya terbatas. Namun saat ini, sumber kekuatan kerajaan Allah tidak ada habisnya. Jadi, kekuatan lima raja binatang buas itu berangsur-angsur musnah. Bagaimana caranya? Dong Yuexian menatap iblis hati itu tanpa daya. Jangan khawatir, aku tidak bisa membiarkanmu dan Siausi memiliki sesuatu. Setan hati menepuk tangan Dong Yuexian dan menenangkannya. Dong Ping memandang Siausi dengan penuh rasa iri, cemburu dan benci. Hanya seorang gadis kecil, bagaimana mungkin Heide dicintai oleh lima raja binatang? Tiba-tiba, dia melihat tanda di tengah alis gadis kecil itu, kilatan kebencian melintas di matanya, dan meraung, kakek, Siausi masih memiliki hukum hidup dan mati. Apa arti sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian? Segera setelah pernyataan ini keluar, penguasa kerajaan Tuhan dan Kaisar serta istrinya tiba-tiba terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana seorang gadis kecil dapat memiliki makna sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian? Dan Dong Xin menatap Dong Ping dengan kaget. Apa yang ingin Anda lakukan? Dong Ping, kamu mencari kematian. Sama. Setan Dalam dan Dong Yuexian juga melotot ke arah Dong Ping. Mereka bermaksud terus menyembunyikan rahasia makna sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian. Bahkan orang tua kandungnya, Sang Kaisar dan istrinya, Dong Yuexian tidak berencana untuk memberitahu. Karena hanya dengan cara inilah Siausi dapat dilindungi. Tanpa diduga, Dong Ping benar-benar mengatakannya sekarang. Kakek, tanda didahinya adalah makna sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian. Asalkan kau bisa menyingkirkannya, maka menguasai hukum hidup dan mati akan menjadi hal yang paling hebat pada saat itu, belum lagi orang-orang seperti Qin Feiyang, bahkan binatang penelan langit dan naga es pun pasti bisa menginjak mereka. Kata Dong Ping. Penguasa kerajaan Tuhan segera menatap alis Siausi, dan mata yang ditutupi oleh cahaya ilahi penuh dengan keserakahan. Apakah itu benar-benar arti sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian? Sang Kaisar dan istrinya bergumam. Beberapa orang tidak mempercayainya. Ya, ini diberikan kepada gadis kecil ini oleh penjaga ibu kota sihir saat dia meninggalkan ibu kota sihir. Suara tungku tembaga langit dan bumi terdengar. Benar sekali. Keduanya tampak bingung. Orang-orang kecil ini luar biasa. Tidak hanya mendapat begitu banyak kebenaran mendalam tentang hukum yang terkuat, tetapi juga mendapat kebenaran rahasia tentang hukum kehidupan dan kematian. Siausi, baiklah, datanglah ke sini bersama kakek buyut. Penguasa kerajaan Tuhan membuka mulutnya dan tersenyum. Dong Yuexian memegangi Siausi dengan kuat. Sebab dalam nada bicara sang penguasa kerajaan Tuhan itu terdengar semacam emosi, yakni kerinduan, yakni keserakahan. Setan hati menjaga ibu dan anak perempuannya di belakangnya, menatap penguasa kerajaan Tuhan, dan berteriak, aku berkata kepadamu, jangan membuat gagasan tentang kebenaran ini. Jisui berkata dengan curiga, prinsip hidup dan mati adalah arti sebenarnya dari kebenaran, hal yang sangat penting, Sianer, mengapa kamu tidak memberi tahu kami? Ibu, aku tidak bisa mengatakannya, karena ini tentang kehidupan Siausi. Dong Yuexian menggelengkan kepalanya. Ini tentang kehidupan Siausi. Apa artinya ini? Jisui bingung. Dong Yuexian berkata, makna mendalam ini telah menyatu dengan Siausi. Jika dipisahkan secara paksa, Siausi akan kehilangan nyawanya, jadi demi melindungi Siausi, kami ingin merahasiakannya. Bahkan tidak percaya pada kami. Jisui menatap Dong Yuexian dengan kecewa. Dong Yuexian menggelengkan kepalanya dan berkata, Ibu, aku tidak meragukanmu. Aku hanya ingin melindungi Siausi dan membiarkannya tumbuh dengan aman dan lancar. Hai. Jisui mendesah. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Saya pikir Anda telah mengeraskan sayap sekarang, dan Anda tidak ingin memberi kami arti sebenarnya dari makna yang mendalam ini, jadi saya menemukan alasan yang konyol. Kerajaan Tuhan mencibir. Kakek, aku sungguh tidak berbohong padamu. Dong Yuexian menggelengkan kepalanya, menunjuk ke tungku tembaga langit dan bumi, dan berteriak, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menanyakannya. Sudah lama benda itu ada padamu, siapa tahu kalau kau yang membelinya. Apakah kamu tidak mencoba untuk berdamai? Baiklah, aku berjanji kepadamu untuk berdamai dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya, tetapi premisnya adalah bahwa makna sebenarnya dari hukum hidup dan mati ini harus diberikan kepadaku. Kerajaan Allah mengatur jalannya. Kami semua telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Makna mendalam ini menyatu dengan Siausi. Tanpa makna sebenarnya, Siausi akan mati. Tidakkah kau mengerti? Atau, kamu sengaja berpura-pura bodoh, tidak bisa menahan godaan kebenaran hukum hidup dan mati, ingin membunuh cicitmu? Setan-setan berteriak. Berhenti bicara omong kosong. Memberimu dua pilihan. Yang pertama, kamu berinisiatif memberikannya kepadaku, dan yang kedua, aku akan mengambilnya sendiri. Kerajaan Allah mengatur jalannya. Mustahil. Setan itu menggelengkan kepalanya. Sebelum dia pergi, penjaga ibu kota iblis telah mengaku secara pribadi, dan dia tidak boleh menghilangkan makna sebenarnya dari hukum hidup dan mati ini. Sepertinya hanya dewa yang datang mengambilnya sendiri. Penguasa kerajaan Tuhan tersenyum dingin. Setelah melihat ini, Kaisar merasa cemas, segera melihat ketungku tembaga langit dan bumi, dan bertanya, benarkah ini? Iya. Kalau tidak, kamu pikir sekarang kamu memiliki kesempatan untuk melihat makna sebenarnya dari makna yang mendalam ini, itu sudah jatuh ke tangan Qin Fei Yang. Kata Tian di Copper Furnace. Itu masuk akal. Pasangan itu mengangguk. Qin Fei Yang dan iblis hati keduanya mengendalikan hukum kehidupan dan kematian. Jika tidak ada hal seperti itu, arti sebenarnya dari hukum hidup dan mati ini, maka itu tidak berada di tangan Qin Fei Yang atau di tangan iblis hati, dan itu pasti tidak akan berada di tubuh Xiaosi. 4.797 Ayahku, pikir dua kali. Dia adalah cicitmu. Jisui menatap penguasa kerajaan Tuhan dan berseru. Kegilaan. Kamu percaya kebohongan semacam ini. Penguasa kerajaan dewa melotot ke arah Jisui, sumber kekuatan yang tak ada habisnya, terus-menerus meledakan kekuatan lima raja binatang buas. Gemuruh. Kekuatan lima raja binatang terus-menerus dimusnahkan. Wajah iblis itu tenggelam seperti air. Penguasa kerajaan Tuhan jelas memiliki niat membunuh, dan ingin merebut makna sebenarnya dari hukum hidup dan mati ini. Dengan kata lain, dia telah dibutakan oleh keserakahan. Di matanya, kasih sayang keluarga tidak ada nilainya. Tetapi pada akhirnya semua ini adalah kesalahan Dongping. Kalau saja dia tidak mengatakan makna sebenarnya dari hukum kelahiran dan kematian, mustahil semua itu terjadi. Satu Dong Tianchen, satu Dongping, sialan. Ledakan. Dengan suara keras, kekuatan lima raja binatang hancur. Lagipula, itu hanya lima kekuatan. Bukan lima raja binatang. Jika itu adalah lima kaisar binatang besar, dengan kekuatan penguasa kerajaan Tuhan, mereka tidak akan berani menantang mereka sama sekali. Kau bawa Xiaosi pergi. Setan hati itu dengan lembut mendorong Dong Yuexian menjauh. Ini adalah kerajaan Tuhan, kemana kita bisa pergi. Dong Yuexian tersenyum pahit. Kakek adalah penguasa kerajaan Tuhan dan dapat dengan mudah ditemukan oleh siapapun dimanapun. Dengan kata lain. Selama mereka masih berada di kerajaan Tuhan, dimanapun dia bersembunyi bersama Xiaosi, penguasa kerajaan Tuhan dapat segera menemukan mereka. Kamu tidak punya cara untuk melarikan diri. Selama kamu menyerahkan arti sebenarnya dari hukum kelahiran dan kematian, kamu akan punya cara untuk bertahan hidup. Penguasa kerajaan Tuhan mencibir, dan paksaan yang luar biasa terjadi, membanjiri keluarga tiga orang itu seperti air pasang. Bahkan iblis hati yang merupakan kemauan keras dari surga yang membuka pintu potensi pun tak kuasa melepaskan belenggu paksaan itu. Keputus asaan melanda hatiku. Dong Ping, aku pasti akan membunuhmu. Dong Yuexian berbicara dengan dingin. Dong Ping adalah sepupunya sendiri, dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu sebelum beralih ke. Tapi saat ini, ekspresi pembunuh di matanya sudah cukup membuktikan betapa dia membenci Dong Ping. Ketika mendengar ini, pupil mata Dong Ping mengecil. Perkataan Dong Yuexian masih sangat berbobot. Hai! Menjadi kepompong. Dong Xin menggelengkan kepalanya. Sebagai orang cerdas, tetaplah diam saat ini. Karena apapun hasil akhirnya, pastilah kamu sendiri yang kurang beruntung. Seperti Dong Ping. Dibenci oleh Dong Yuexian Ji sekarang, situasi masa depannya pasti sangat buruk. Jika kakek benar-benar telah melucuti makna sebenarnya dari hukum hidup dan mati ini, menyebabkan kehidupan Xiao Xi menjadi sia-sia. Maka bukan hanya Dong Yuexian dan iblis hati, tetapi bahkan orang-orang seperti Qin Fei yang tidak akan membiarkan Dong Ping pergi. Menghadapi kemarahan dan dendam Qin Fei yang, kulit kepalanya mati rasa hanya dengan memikirkannya. Tanya lagi, apakah kamu mau berinisiatif menyerahkannya? Penguasa kerajaan Tuhan berteriak. Mustahil. Setan-setan meraung. Kakek, Xiao Xi adalah cicitmu, apakah kau tidak membiarkan dia pergi? Dong Yuexian juga meraung lagi dan lagi. Kasih sayang garis keturunan, tidak dapat dibandingkan dengan makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Melihat ke belakang sekarang, orang-orang seperti Qin Fei yang masih menghargai cinta dan kebenaran. Karena setidaknya Qin Fei yang dan yang lainnya tidak pernah mendambakan arti sebenarnya dari hukum hidup dan mati ini. Tetap saja menimbulkan ketakutan. Mata penguasa kerajaan Tuhan berkedip-kedip. Saya tidak suka menakut-nakuti. Aku berkata jujur, jika kau ingin menghilangkan makna sebenarnya ini, Xiao Xi akan benar-benar mati. Dong Yuexian berseru dengan cemas. Dia tidak seharusnya begitu naif, membawa iblis hatinya dan Xiao Xi kembali ke gunung ibu kota kekaisaran untuk membujuk kakek yang keras kepala dan seraka ini. Kalau saja dia mengikuti setan pada awalnya, sekarang tidak akan ada krisis seperti ini. Kalau begitu aku akan mencoba melihat apakah dia akan mati. Ada kilatan pembunuh di mata penguasa kerajaan dewa, dan kekuatan ilahi yang luar biasa melonjak ke arah alis Xiao Xi. Tidak. Dong Yuexian berteriak. Ayah. Jangan lakukan itu. Kaisar dan istrinya bergegas maju. Pergilah. Sang penguasa kerajaan melambaikan tangannya, kekuatan maut melesat pergi, dan pasangan itu terpental di tempat, darah mengalir di mulut mereka. Bahkan kaisar dan istrinya sudah memulainya. Dapat dilihat bahwa sekarang penguasa kerajaan Allah telah kehilangan akal sehatnya karena keserakahannya. Bajingan. Kamu bukan manusia. Setan dalam dirinya meraung, dan ada retakan di tengah alisnya. Hembusan napas panjang mengepul. Kakek, hati-hati, dia ingin membuka mata jiwa perang waktu dan ruang untuk melarikan diri. Gerbang waktu dan ruang dapat melintasi waktu dan ruang dan muncul di mana saja. Dong Ping segera berteriak. Apa? Ada jiwa perang seperti itu? Penguasa kerajaan Tuhan tercengang. Tetapi mustahil untuk lolos dari bawah hidungnya. Hukum kematian melesat ke langit. Ledakan. Didampingi oleh kekuatan dewa yang mengerikan, bayangan hitam raksasa muncul tinggi di langit. Bayangan raksasa ini, terbungkus jubah hitam, penuh dengan ketidak bernyawaan, dengan topeng tengkorak di wajahnya, menampakkan aura mengerikan. Dan, dengan munculnya bayangan raksasa ini, angin kencang galaksi ini bertiup, dan awan gelap bergulir. Ini semua adalah kondensasi dari kematian. Bahkan iblis hati pun belum pernah merasakan kematian yang mengerikan ini. Seperti berada di delapan belas lapis neraka, dengan suara gemuruh hantu dan lolongan hantu di telinganya. Bahkan di depan mata semua orang, ada halusinasi. Tampaknya sedang mengawasi, seorang prajurit mati berbaju besi hitam, mengayunkan bilah pedang tajam di tangannya, menerobos kehampaan. Apa ini? Para setan pun terkejut. Belum pernah terlihat sebelumnya. Walau dia hanya menonton dari kejauhan, dia merasakan bahaya yang mematikan, bagaikan bayangan hitam raksasa, asal dia mengayunkan tinjunya, dia bisa hancur berkeping-keping. Dentang. Tapi ini belum berakhir. Bersamaan dengan suara keras, sebuah gerbang batu hitam muncul di belakang bayangan hitam raksasa. Ini adalah gerbang neraka. Tingginya mencapai 10 ribu kaki, tak bernyawa. Ledakan. Momen berikutnya. Bulan purnama merah gelap lainnya muncul. Bukan hanya pesonanya saja, bahkan hutan para dewa dan setan di luar pun diwarnai merah tua, yang mau tidak mau menciptakan ilusi, seolah-olah memasuki api penyucian neraka. Bukankah ini makna tertinggi dari hukum kematian? Setan itu bergumam. Ledakan. Namun saat berikutnya. Dengan munculnya nafas yang menakutkan. 18 lapisan neraka, terwujud. Ini. Belum lagi iblis, bahkan Dong Yuexian, Dong Ping, dan Dong Xin semuanya membosankan. Gerbang neraka, bulan yang memudar, 18 lapisan neraka. Bukankah ini makna utama dari hukum kematian? Apa yang kakek ingin lakukan? Ini adalah hukum kematian tertinggi. Cepatlah. Ayah tidak akan membiarkanmu pergi. Kalian berdua akan melakukannya sendiri di masa depan. Sang kaisar minum secara diam-diam. Ini adalah hukum kematian tertinggi. Setan-setan bergumam. Saya telah lama mendengar bahwa penguasa kerajaan Tuhan memiliki makna tertinggi dari hukum kematian, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Terlalu menakutkan. Kekuatan supranatural ini membuat orang putus asa. Aku tidak berani memiliki jiwa pertempuran yang begitu kuat. Kamu harus tetap tinggal di gunung ibu kota kekaisaran ini hari ini. Penguasa kerajaan Tuhan mengangkat tangannya dan melakukan tendangan voli kecil, gerbang neraka, bulan yang memudar, dan delapan belas lapisan neraka tiba-tiba menyatu, disertai dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Pada saat berikutnya, sabit raksasa berwarna merah tua terwujud tinggi di langit. Panjangnya ratusan kaki. Setiap gigi gergaji di atasnya bersinar dengan cahaya dingin. Dan pada saat yang sama, kekuatan sihir yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus, dan kekuatan sihir ini tampaknya telah mencapai tingkat baru. Semua orang yang hadir, berdiri di depan bayangan hitam raksasa, menghadap sabit raksasa di tangan bayangan raksasa, rasa takut yang tak terelakkan muncul di hati mereka. Bahkan, tidak bisa bergerak. Seolah kakinya terperosok dalam lumpur, yang ada dalam benaknya hanyalah keputus asaan. Perasaan ini seperti menghadapi naga es dan binatang pemakan langit. Matilah kau. Dong Ping tersenyum diam-diam. Biarkan kau membunuh kakak tertuaku. Ini adalah pembalasan. Apa yang kau lakukan? Ayo pergi. Kaisar dan Jisui minum diam-diam. Pergi. Para setan tersenyum pahit. Di bawah kekuatan sebesar ini, dia bahkan tidak bisa membuka mata waktu dan ruang. Sekarang, bawakan aku arti sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian. Penguasa kerajaan Tuhan tersenyum dingin. Dengan lambayan tangannya, bayangan hitam raksasa itu mengangkat sabit raksasa di tangannya dan memukul alis Xiaosi. Ayahku. Kau akan membunuh Sianer dan Xiaosi seperti ini. Sang Kaisar meraung. Makna-makna terdalam yang hakiki, ternyata terlahir, terbantai ke arah sabit raksasa. Demi Dong Yuexian, dia malah menembak penguasa kerajaan Tuhan, itu tandanya dia sangat mencintai putrinya ini. Namun, menghadapi rahasia-rahasia tertinggi, rahasia-rahasia yang terpendam, tanpa kekuatan untuk melawan, sama rapuhnya seperti kayu lapuk dan hancur di tempat. Tak seorang pun dapat menghentikan makna yang mendalam dan agung ini. Di kerajaan Tuhan, makna mendalam yang tertinggi tidak terkalahkan. Di samping itu, selain makna sebenarnya dari hukum kematian, penguasa kerajaan Tuhan juga memiliki sumber kekuasaan yang tidak ada habisnya. Jadi sekarang, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Setan di dalam diri sedang putus asa. Dong Yuexian putus asa. Wajah Xiaosi juga penuh dengan kengerian. Namun, saat sabit raksasa itu menghantam Xiaosi, sebuah sosok hitam terbang keluar dari tengah alis Xiaosi. Ini adalah seorang pria tua berjubah hitam. Penjaga kuil iblis. Mata iblis dalam dan Dong Yuexian bergetar. Mengapa dia ada di alis Xiaosi? Dong Ping dan Dong Xin juga terkejut dan curiga. Wee hao. Jisui, Sang Kaisar, penguasa kerajaan Tuhan, tampak curiga. Benar-benar ada orang yang telah memikirkan kebenaran mendalam ini. Penjaga ibu kota iblis memandang penguasa kerajaan dewa di sisi berlawanan, dengan cahaya dingin di matanya dan berkata, kamu tidak tahu, apakah dia cucu perempuanku? Cucu perempuan. Kaisar dan istrinya terkejut. Dia adalah penjaga ibu kota iblis. Makna sejati ini diberikan kepada Xiaosi olehnya. Saat Xiaosi lahir, dia mengenali dirinya sebagai kakek ini. Tungku tembaga langit dan bumi. Penjaga ibu kota iblis. Bukankah dia penguasa zona terlarang laut bintang? Kata Kaisar dengan heran. Kanan. Mungkin dia lebih baik dari pemilik zona penalti. Tungku tembaga langit dan bumi. Kaisar dan Jisui saling berpandangan. Sulit untuk dibayangkan. Tidak hanya ada perlindungan dari lima raja binatang, tetapi sekarang bahkan penjaga ibu kota sihir juga melindungi Xiaosi. Cucu perempuan mereka hanyalah kumpulan dari ribuan hewan peliharaan. Ledakan. Dan saat suara itu berakhir, penjaga kota sihir itu mengangkat tangannya dan melepaskan tembakan kecil, kekuatan ilahi yang dahsyat mengepul keluar, dan melesat menuju kekuatan asli dan kebenaran tertinggi itu. Ledakan keras, menggemparkan langit. Hukum hidup dan mati adalah yang tertinggi, dan itu dihancurkan dengan kekerasan. Sebagian besar kekuatan asal juga dimusnahkan di tempat. Sangat kuat. Penguasa kerajaan Allah terkejut. Kaisar dan istrinya juga terkejut. Ini benar-benar lebih baik daripada pemilik area terlarang. Tungku tembaga Tiandi bergumam. Dengan tangan ini saja, sudah cukup membuktikan bahwa penjaga kota sihir itu jauh lebih kuat daripada Mosyaoke dan monyet monster bertelinga 6. 4.798 Namun pada saat yang sama. Setelah pertarungan, penjaga kota iblis mengecilkan pupil matanya, dan transmisi suara berkata, kamu sebenarnya adalah orang kuat di alam baru. Pergilah. Ini hanyalah kesadaran orang tua itu. Kamu hanya bisa bertahan sebentar, bukan lawannya. Sebuah kesadaran. Para setan pun tercengang. Kanan. Ketika pertama kali aku mengintegrasikan makna sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian ke dalam tubuh gadis kecil ini, lelaki tua itu khawatir bahwa di masa depan seseorang mungkin datang untuk merebut makna sebenarnya dari makna yang mendalam ini, jadi dia bergabung menjadi kesadaran. Kata penjaga ibu kota sihir secara diam-diam. Ternyata memang begitu. Setan hati itu tiba-tiba mengangguk, membungkuk kepada penjaga ibu kota yang obsesif, dan dengan penuh rasa terima kasih berkata, terima kasih, senior. Karena ramalan agung telah hancur dan keagungan telah lenyap, dia sudah bisa bergerak. Mata Dong Yuexian juga dipenuhi rasa terima kasih, dan dia dengan cepat menatap Xiao Xi, dan berkata, Xiao Xi, dia adalah kakek yang memberimu arti sebenarnya dari hukum hidup dan mati, panggil dia kakek segera. Kakek. Xiao Xi menatap penjaga ibu kota sihir dengan rasa ingin tahu. Walaupun aku melihatnya di modus saat itu, Xiao Xi baru saja lahir saat itu dan tidak punya banyak ingatan sama sekali. Jadi bagi Xiao Xi, penjaga kota ajaib masih merupakan orang yang sangat aneh. Bagus. Tumbuhlah dengan bahagia. Penjaga ibu kota sihir mengusap kepala kecil Xiao Xi. Iya. Xiao Xi mengangguk patuh. Penjaga ibu kota sihir tersenyum tipis, lalu melangkah maju, menghadap penguasa kerajaan Tuhan, dan berteriak, maju. Mata ruang dan waktu dari iblis batinia segera terbuka. Cahaya ilahi keluar dengan deras, dan celah dalam ruang dan waktu muncul di kehampaan di depannya. Kakek, hentikan mereka. Dong Ping berteriak. Dong Ping, cepat atau lambat aku akan kembali dan membunuhmu, jadi kamu bisa mencuci lehermu dan biarkan aku menunggu. Setan hati itu menatap Dong Ping dan berkata dengan dingin, lalu menuntun ibu dan anak itu ke celah ruang dan waktu. Jangan pikirkan itu. Kerajaan Tuhan menguasai amukan itu, dan kekuatan sumbernya naik ke langit, membunuh penjaga kota iblis. Tahukah Anda siapa yang telah Anda sakiti? Kau tidak hanya menyinggungku, penjaga kota iblis, tetapi juga raja binatang laut bintang. Mulai sekarang, kalian anggota keluarga Dong, sebaiknya jangan pergi ke alam rahasia. Karena kamu pergi ke salah satunya, kamu akan mati. Alam rahasia, tidak ada tempat bagi keluarga Dongmu untuk tinggal. Sang penjaga ibu kota sihir mencibir. Asalkan kau memahami makna sebenarnya dari hukum hidup dan mati ini, sang dewa tidak perlu pergi ke alam rahasia. Penguasa kerajaan dewa Sen tersenyum dingin. Saya harap begitu. Setelah penjaga kota sihir itu berkata, tubuhnya tiba-tiba menghilang, berubah menjadi badai yang mengerikan dan melesat pergi, dengan bunyi gedebuk, bertabrakan dengan kekuatan sumbernya. Kekuatan sumber langit, ketikapun runtuh. Namun badai yang telah mengubah penjaga kota iblis itu menghilang. Melihat pemandangan ini, sang kaisar dan istrinya saling berpandangan dan tidak bisa menahan napas lega. Tidak peduli apapun, Sianer dan Xiaosi melarikan diri. Mungkin di masa depan, mereka tidak akan pernah melihat putri dan cucu mereka lagi, tetapi yang penting mereka aman dan sehat. Kakek. Mereka pasti telah melarikan diri ke empat benua. Karena Kinfei Yang dan yang lainnya memindahkan orang-orang dari tiga ras utama di empat benua. Dongping berteriak. Pindahkan tiga ras utama. Kaisar dan istrinya terkejut. Bagaimana hubungannya dengan tiga ras utama? Kanan. Orang-orang dari tiga ras utama telah menghianati kerajaan Tuhan kita dan berlindung di Kinfei Yang. Seperti penguasa kerajaan, Raja Paradewa, yang maha kuasa. Dongping berkata dengan serius. Penguasa kerajaan, Raja Paradewa, yang tertinggi. Bukankah mereka sudah mati saat itu? Sang kaisar terkejut. Itu hanya adegan yang mereka mainkan bersama Kinfei Yang. Mereka tidak mati sama sekali, dan mereka pergi ke alam rahasia bersama kita. Dongping merasa kesal. Apa? Mereka berani menghianati kerajaan Tuhan kita. Sang kaisar sangat marah. Dia bisa mentolerir urusan Dongyuexian, tetapi pengkhianatan tiga ras utama tidak dapat dimaafkan. Benarkah itu? Jisui memandang tungku tembaga langit dan bumi. Yah, sejak di empat benua, orang-orang seperti penguasa negara telah bergabung dengan orang-orang seperti Kinfei Yang. Tungku tembaga langit dan bumi. Berengsek. Jisui juga sangat marah. Yah, sialan semuanya. Kerajaan Ilahi menguasai mulut dingin itu, lalu menutup matanya, dan persepsinya meluas tanpa batas. Pada saat yang sama. Empat benua. Gunung Agung. Saat ini, ada juga lautan manusia di sini. Ras manusia tertinggi dan para resi Agung berdiri di langit dengan wajah yang amat serius. Yang mulia, mengapa kita harus tiba-tiba pindah? Semua orang menatap Human Supreme dengan bingung. Human Supreme tidak memiliki kata-kata. Karena untuk beberapa saat, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan masalah ini. Hah. Tepat saat itu. Empat sosok muncul, yaitu Qin Fei Yang, Long Chen, Mo Xiao Ke, penguasa kerajaan, dan Raja Dewa. Qin Fei Yang, Long Chen. Begitu melihat mereka berdua, warga gunung tertinggi, seperti klan naga asli, ekspresi mereka berubah drastis, seolah-olah mereka tengah menghadapi musuh. Apakah kalian semua sudah pindah? Sang Agung memandang Sang Tuhan, lalu Sang Raja Tuhan bertanya. Saya punya beberapa anggota klan Naga Zijin, jadi transfernya relatif cepat, tapi protos tidak secepat itu. Sang Bangsawan menggelengkan kepalanya. Sang Raja Agung mengerutkan kening dan berbalik menatap Sang Raja Dewa. Raja Dewa berkata, para protagonis protos telah dipindahkan. Hanya orang-orang langsung dan kolateral yang masih membersihkan. Pindahkan mereka nanti. Pemindahan yang tiba-tiba itu pasti menyebabkan banyak kerusuhan. Human Rache Supreme mendesah. Ya, Sang Raja mengangguk. Apakah kejadian sebesar itu tidak bisa menimbulkan kerusuhan? Ya sudahlah, tidak ada waktu menjelaskan, kita transfer dulu saja. Orang-orang dari gunung tertinggi hampir sampai. Tanya pemimpin negara. Ya, tapi ras manusia kita terlalu berlebihan. Jika Anda ingin mentransfer semuanya, saya khawatir akan memakan waktu beberapa hari. Saya khawatir, waktunya tidak cukup. Manusia tertinggi merasa khawatir. Berapa banyak yang dapat ditransfer? Sang Tuhan mendesah. Kanan. Pertama-tama pindahkan orang-orang dari gunung tertinggi ke alam Suanwu. Sang Raja mengangguk. Hanya bisa seperti ini. Ras manusia tertinggi menghela nafas, berharap iblis dalam diri mereka dapat memberi mereka lebih banyak waktu, lalu menoleh ke arah Kinfei Yang dan berkata, Mari kita mulai. Kinfei Yang melambaikan tangannya, dan kekuatan tak terlihat segera melonjak menuju gunung tertinggi di bawah. Yang mulia, ada apa? Mengapa kamu bersama Kinfei Yang? Juga, apa yang baru saja kamu katakan untuk memindahkan kita ke alam Suanwu, apakah ini benar? Orang-orang sangat terkejut. Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Sekarang, jangan melawan. Dao tertinggi ras manusia. Kanan. Percayalah pada Yang Maha Kuasa, maka Yang Maha Kuasa tidak akan dapat menyakiti kita. Para orang bijak agung pun angkat bicara satu demi satu. Masalah ini, semua orang menjadi tenang. Ketika Kinfei Yang berpikir, semua orang di depannya, termasuk semua yang terhormat, menghilang dalam sekejap. Kinfei Yang, ini tidak baik. Iblis hati telah membuka mata waktu dan ruang, dan membawa Dong Yuexian dan Xiaosi melarikan diri. Dan penguasa kerajaan Allah, sudah mengetahui segala sesuatu, dan sekarang sedang mencari keberadaan kita. Pada saat ini, suara Mu Qing tiba-tiba terdengar di benak Kinfei Yang. Ini adalah tugas yang diberikan Kinfei Yang kepada Mu Qing. Biarkan dia membuka mata langit di dunia basal dan memperhatikan situasi para Iblis. Jadi, Mu Qing tahu segala sesuatu yang terjadi di gunung ibu kota Kekaisaran. Mendengar, Kinfei Yang tampak kaku, dan buru-buru bertanya, kemana mereka melarikan diri. Da Qin. Mu Qing menjawab. Da Qin. Kinfei Yang terkejut sejenak. Bagaimana Anda bisa melarikan diri ke Da Qin? Iblis hati melakukan ini untuk melindungi Dong Yuexian dan Xiaosi. Karena, tidak peduli apakah melarikan diri ke empat benua atau ke alam awan langit, mustahil untuk benar-benar aman. Lagi pula, Iblis hati itu belum pernah ke alam awan langit, jadi tidak ada koordinat di alam awan langit. Mu Qing Dao. Ternyata memang begitu. Kinfei Yang tiba-tiba menyadari. Tidak, penguasa kerajaan Allah akan datang. Mu Qing meraung. Begitu cepat. Kinfei Yang berubah warna dan dengan cepat menatap ke langit. Apa yang sedang kamu lihat? Long Chen, Tuhan dan yang lainnya terkejut. Penguasa kerajaan Allah ada di sini. Mata Kinfei Yang serius. Apa? Bagaimana dengan setan di dalam diri? Long Chen bertanya. Setan hati baik-baik saja, membuka mata waktu dan ruang, membawa Xiaosi dan Dong Yuexian, dan melarikan diri ke Daqin. Kita juga harus bergegas. Kinfei Yang berkata dengan serius. Pergi sekarang. Penguasa negeri itu terkejut, dan bertanya, bagaimana dengan orang-orang lain dari ras manusia dan ras dewa? Aku tidak bisa mengurus banyak hal lagi. Saya setuju untuk meninggalkan kerajaan Tuhan segera. Kata Long Chen. Tetapi, ras manusia tertinggi dan raja dewa mengerutkan kening. Ras manusia dan ras dewa di empat benua jumlahnya lebih dari ratusan juta. Jika mereka dibiarkan begitu saja, mereka semua bisa mati di tangan penguasa kerajaan Tuhan. Tidak akan. Yang lain bahkan tidak tahu bahwa kita bergabung, sehingga penguasa kerajaan Allah tidak akan melakukan pembunuhan. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Hah. Baru saja. Ledakan. Di atas langit. Tiba-tiba hawa teror datang. Sekelompok orang mendonga dan melihat beberapa sosok turun di langit entah dari mana. Itu adalah penguasa kerajaan Tuhan, kaisar dan istrinya, Dong Ping, dan Dong Xin. Kamu benar-benar tidak mati. Melihat ketiga penguasa negeri itu, sang kaisar tiba-tiba meluapkan amarahnya di sekujur tubuhnya. Ketiga petinggi negara itu makin kompak baik fisik maupun mental. Penguasa kerajaan Dewa melirik ketiga penguasa itu, lalu tatapannya langsung tertuju pada Kinfei Yang, dan dia mencibir, Kinfei Yang, sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya, jangan biarkan dia terluka. Berkat kamu, semuanya jadi tidak sulit lagi. Kinfei Yang tersenyum ringan. Hem. Penguasa kerajaan Dewa mendengus dingin dan bertanya, di mana iblis hati itu. Mengapa aku tidak bisa merasakan keberadaannya sekarang karena aku berada di kerajaan Dewa? Bukankah kamu hebat, bahkan tidak bisa menghentikan iblis? Kinfei Yang tertawa. Kamu ingin mati. Penguasa kerajaan melambaikan tangannya, dan kekuatan sumber jatuh dari langit dan membunuh sekelompok orang. Kalian para sumpit, mati saja. Dongping tersenyum. Kinfei Yang melirik Dongping dengan ringan, lalu menatap Mo Xiaoke dan berkata, «Siaoke, kita butuh waktu. Maksudnya, saya bisa melemparnya dengan santai». Mo Xiaoke tertawa dan menatap kekuatan sumber asli yang mengalir masuk. Tentu. Kinfei Yang mengangguk. Saya sudah menunggu dengan tidak sabar. Mo Xiaoke melangkah maju, sosok kecil itu tiba-tiba berubah temperamennya, dipenuhi aura yang mengejutkan. Apa? Kerajaan Tuhan mengatur perubahan warna. Napas ini. Mengapa tampaknya ada orang kuat di wilayah baru itu? Kaisar dan istrinya juga memandang Mo Xiaoke dengan curiga. «Kakek, hati-hatilah, dia adalah pria kuat di dunia baru». Dan itu adalah Raja Kerangka dari Pulau Bintang Tujuh. Kinfei Yang dan yang lainnya yang membantunya menghancurkan tubuh mayat hidup, jadi dia mengikuti Kinfei Yang dan yang lainnya untuk meninggalkan alam rahasia. Dongping berteriak. Raja Kerangka, Pusat Kekuatan Kerajaan Baru. Penguasa Kerajaan Allah terkejut. Tanpa diduga, orang-orang ini akan menemukan penolong yang menakutkan di Laut Bintang. 4.799 Mo Xiaoke telah mengambil tindakan ketika ketiga orang kerajaan dewa terkejut. Hah! Dia melangkah maju dan terbang ke angkasa, tanpa hal-hal yang aneh-aneh, dia langsung mengangkat tinjunya yang kecil dan menghantam sumber kekuatan itu dengan sebuah pukulan. Dengan suara ledakan keras, kekuatan asli film laris itu hancur di tempat. Apa? Dia bahkan tidak mengaktifkan makna mendalam tertinggi, mengapa dia bisa menghancurkan kekuatan asal? Sang Kaisar terkejut. Ji Suyi berkata dengan sungguh-sungguh, apakah dia sama dengan binatang buas dari Singchenhai, yang belum menguasai prinsip dan makna, dan sedang membuktikan jalannya dalam daging. Mata Sang Kaisar bergetar. Membuktikan Tao secara langsung lebih menakutkan daripada menguasai makna mendalam dari hukum. Karena makna hukum itu begitu dalam, maka untuk membukanya diperlukan waktu, dan diperlukan pula kekuatan hukum sebagai penopangnya. Tetapi tubuh fisik dan kekuatannya benar-benar berbeda. Tubuh fisik dan kekuatan telah mencapai alam baru, setiap pukulan dan setiap tendangan memiliki kekuatan untuk menghancurkan kekeringan dan pembusukan. Artinya, Anda bekerja keras untuk membuka hukum, tetapi lawan hanya membutuhkan pukulan untuk mengalahkan Anda. Yang paling menakutkan adalah dagingnya. Keberadaan seperti penguasa kerajaan Tuhan, meskipun mereka telah melangkah ke alam baru dan memiliki makna mendalam yang tertinggi, daging mereka adalah kelemahan yang fatal. Karena tubuh sangat rapuh. Tetapi tubuh fisik Mo Xiaoke, meskipun unggul, dapat diguncang dengan tangan kosong. Dulu aku pernah mendengar Kinfei yang berkata bahwa kamu sangat kuat. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Mo Xiaoke menatap penguasa kerajaan dewa, tubuh kecilnya seperti dewa perang, tak terhentikan, dan terus-menerus menghancurkan kekuatan sumber aslinya. Pada saat yang sama, Kinfei yang melambaikan tangannya, dan anak kecil itu muncul dan berkata, Singkirkan gerbang kerajaan Tuhan. Sangat merepotkan. Anak kecil itu mengatupkan mulutnya. Dengan lambayan tangan kecilnya di kehampaan, gerbang kerajaan Tuhan segera muncul. Jangan pikirkan itu. Kaisar dan Jisui kembali kepada Tuhan dan segera membuka rahasia utama dan membanting pintu kerajaan Tuhan. Selama gerbang kerajaan Tuhan dihancurkan, Kinfei yang dan yang lainnya tidak bisa pergi. Ketika kita tidak ada. Sang penguasa kerajaan, Raja para dewa, yang maha tinggi, cahaya dingin melintas di matanya. Tiga ribu inkarnasi, jejak para dewa, dan pedang iman semuanya telah muncul di dunia. Sekalipun seorang kaisar dan sepasang kekasih, mereka tak berdaya menghadapi kemampuan dan membunuh super dari ketiganya. Kamu lancang. Melihat kejadian itu, sang kaisar menjadi murka. Dentang. Dentang. Tungku perunggu langit dan bumi, pedang kaisar, dua tingkat tertinggi ini mendominasi para dewa, dan mereka hadir pada saat yang sama. Meskipun dua penguasa utama para dewa telah terluka, mereka masih dapat menunjukkan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Gemuruh. Diiringi suara keras, makna-makna mendalam yang hakiki terus musnah. Tetapi, bagaimanapun, itu adalah prajurit dewa master yang rusak, dan tidak dapat menahan tiga teknik pembunuhan utama dari master negara. Dong Xin. Kaisar berteriak. Dong Xin mengangguk, alam dewa yang dianugerahkan terbuka. Suatu kekuatan takasat mata langsung menyelimuti dunia. Domain dewa yang dianugerahkan, dapat melarang kekuatan dewa yang disucikan, kekuatan hukum, dan sebagainya. Karena itu, tiga ribu inkarnasi sang penguasa kehilangan nilainya sekaligus. Karena makna terdalam yang hakiki tidak dapat dibuka. Jejak protos raja dewa juga terpengaruh. Hanya kekuatan iman yang tidak. Sebab, kekuatan keimanan adalah kekuatan yang mampu menandingi kekuatan sumbernya. Dengan kata lain, patuhi hukum. Di alam dewa yang dianugerahkan, dia tidak dapat dilarang. Tetapi, cukuplah untuk membatasi tiga ribu inkarnasi Tuhan. Dua tingkat tertinggi mendominasi para dewa, dan mereka dihancurkan dengan gila-gilaan, dan pedang keyakinan dihancurkan. Rahasia pamungkas para raja dewa pun bagaikan kayu mati, langsung dihancurkan oleh kedua tuan dan dewa. Tiga ribu inkarnasi Tuhan bahkan lebih rentan dan semuanya musnah. Namun dalam sekejap, situasinya terbalik. Inilah aspek mengerikan dari alam dewa yang dianugerahkan. Di depanku, tidak perlu datang ke kelas dan membuat kapak. Longchen tersenyum tipis. Alam Tuhan, dunia ini. Alam dewa yang dianugerahkan Dong Xin mulai menghilang dengan segera. Apa? Dong Xin berubah warna. Alam Tuhan, begitu menantang langit. Bahkan alam dewa yang dianugerahkannya pun dapat dikendalikan. Sepertinya wilayah dewa saya adalah wilayah yang terkuat. Longchen terkekeh. Namun alam para dewa adalah jiwa perang. Qin Fei yang berbicara, dengan suara keras, dan pedang keyakinan muncul, sepasang dua orang master dan jenius sedang menebas ke arah pembunuhan. Klik. Disertai suara keras itu, kedua tuan dan prajurit hancur di tempat. Kekuatan Iman. Kaisar dan istrinya tercengang. Kapan orang ini memperoleh kekuatan iman? Dan. Kekuatan keimanan ini berkali-kali lipat lebih kuat dari kekuatan keimanan tertinggi umat manusia, dan sama sekali tidak setara. Lebih kuat lagi. Qin Fei yang menatap pedang iman dengan senyum di matanya. Pedang iman sekarang jelas lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang. Daya mematikan pedang keyakinan ini sepenuhnya sebanding dengan daya mematikan yang dimiliki orang-orang kuat di alam baru. Ini makin menakutkan. Sekalipun kau tidak memahami makna mendalam yang tertinggi, akan tetap sulit untuk membunuhnya sekarang. Dong Xin berbisik. Dia dapat dianggap melihat kekuatan keimanan semakin kuat selangkah demi selangkah. Awalnya, ketika Qin Fei yang membangkitkan kekuatan keyakinan pada sisa-sisa kuno, ia membutuhkan berkat ratai malaikat untuk melawan yang kuat di alam baru. Nanti, pertarungan dengan penguasa alam rahasia, mematikannya kekuatan iman sudah mendekati alam baru. Dan saat ini, kekuatan keyakinan yang dikeluarkan oleh kekuatan iman sepenuhnya sebanding dengan kekuatan yang ada di alam baru. Tingkat pertumbuhan ini sungguh menakutkan. Tidak buruk. Anak itu menatap Qin Fei yang perjalanan ke alam rahasia juga membangkitkan kekuatan keimanan. Kekuatan keimanan, dalam arti tertentu, lebih berharga daripada makna mendalam yang tertinggi. Karena kekuatan iman, ia akan terus tumbuh lebih kuat. Terlepas dari apakah itu hukum yang paling kuat atau hukum umum, kekuatan mematikan yang tegak lurus memiliki batasnya. Oke. Qin Fei yang tersenyum. Anak kecil itu mengatupkan mulutnya, dan dengan lambayan tangan kecilnya, gerbang kerajaan Tuhan terbuka. Bisakah dihidupkan di sini? Qin Fei yang terkejut. Omong kosong. Gerbang kerajaan Allah itu tidak tetap, selama masih di dalam kerajaan Allah, dimanapun berada, pintu gerbang itu bisa dibuka. Anak itu menatapnya kosong. Mengapa kamu tidak memberitahu kami tahun itu? Qin Fei yang mengerutkan kening. Ketika mereka kembali ke alam awan langit terakhir kali, mereka bahkan berlari ke tanah ketiadaan. Kamu juga tidak bertanya. Tetapi sekarang, Anda harus memikirkannya. Jika kamu kembali ke alam awan langit sekarang, maka kamu akan datang ke kerajaan dewa di masa depan, tetapi itu tidak akan semudah itu. Karena gerbang kerajaan Tuhan ini, kita tidak bisa membawanya ke alam awan surgawi. Kita hanya bisa tinggal di kerajaan Tuhan. Kata anak itu. Tidak apa-apa. Sampai jumpa nanti. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan menatap Longchen. Ketiga orang itu berkata, kamu masuk dulu. Bagus. Tanpa ragu sedikitpun, ketiga Tuhan itu segera berbalik dan memasuki gerbang kerajaan Tuhan. Xiao Ke, ayo berangkat. Qin Fei yang menatap Mo Xiao Ke lagi. Saya belum cukup bermain. Mo Xiao Ke menggelengkan kepalanya. Kami akan datang ke Jepang untuk waktu yang lama, dan akan ada peluang di masa depan. Qin Fei yang tersenyum. Wajah Mo Xiao Ke tampak enggan, kekuatan tak kasat mata berubah menjadi semburan air deras, meledak ke arah kekuatan sumber, lalu berbalik dan menyapu ke arah Qin Fei yang dan yang lainnya. Jangan pikirkan itu. Kerajaan Allah sedang murka. Hukum kematian dibuka kembali, dan pintu kerajaan Allah dibuka kembali. Kali ini berbeda dari masa lalu, kita harus pergi, kamu benar-benar tidak bisa menghentikannya sekarang. Qin Fei yang mencibir. Kekuatan keyakinan di tangannya tiba-tiba terangkat tertiup angin, berubah menjadi pedang raksasa, menebas ke arah makna tertinggi. Setelah itu, dia tidak melihat hasilnya, dan memimpin Mo Xiao Ke dan Long Chen ke gerbang kerajaan Tuhan tanpa melihat ke belakang. Anak kecil itu pun menghilang seketika dan pergi ke alam Suan Wu. Ledakan. Kekuatan Mo Xiao Ke bertabrakan dengan kekuatan sumbernya. Pedang Iman, temui nubuatan tertinggi. Dalam sekejap, kekuatan pemusnahan meletus. Pasangan Kaisar, Dong Xin dan Dong Ping berubah warna kulitnya, mereka segera berbalik dan melarikan diri. Hanya penguasa kerajaan Tuhan yang berdiri tak bergerak dalam kehampaan, ekspresinya sangat muram. Dan gerbang kerajaan Allah, disertai dengan suara dentuman keras, hancur berkeping-keping oleh momentum ini. Apakah menurutmu tidak apa-apa kalau aku melarikan diri kembali ke alam awan langit? Mustahil. Tunggu, aku akan membuatmu membayar. Aku biarkan seluruh alam awan langit pergi ke neraka bersamamu. Penguasa Kerajaan Tuhan meraung. Alam awan langit. Tempat pemakaman, area inti. Gerbang Kerajaan Tuhan yang tergantung di langit telah sunyi selama lebih dari 10 ribu tahun. Tapi sekarang, tiba-tiba semburan cahaya ilahi meledak, dan kemudian dengan cepat menyala. Gunung dan sungai di bawahnya. Pohon-pohon tua mengjulang tinggi dan penuh kehidupan. Dibandingkan dengan tempat para dewa dimakamkan di masa lalu, tempat ini sekarang sudah seperti surga. Seorang pemuda duduk bersila di puncak gunung. Itu Yun Ziang. Dia telah menjaga tempat ini, orang-orang yang khawatir terhadap Kerajaan Tuhan, tiba-tiba datang ke alam awan surgawi. Dan, selama beberapa tahun terakhir, dia juga telah menguasai kehendak surga. Sekarang di alam awan langit, ada kehidupan kelas 1. Merasakan perubahan di gerbang Kerajaan Tuhan di langit, dia segera membuka matanya, melihat ke atas, dan cahaya dingin di matanya berkedip-kedip seolah-olah dia sedang menghadapi musuh. Suara mendesing. Momen berikutnya. Ketiga tokoh besar itu bergegas keluar. Tuhan. Ekspresi Yun Ziang berubah. Saat itu, penguasa Kerajaan datang ke alam awan langit, maka dia mengenalnya. Tetapi saat dia bangkit dan hendak bertarung, dia melihat Kinfei Yang, Long Chen, dan Mo Xiao Ke terbang keluar. Iya. Yun Ziang langsung tertegun tak dapat berbuat apa-apa. Long Chen berteriak, Xiao Ke, cepat hancurkan Gerbang Kerajaan Tuhan. Mo Xiao Ke membanting pintu Gerbang Kerajaan Dewa dengan keras, dan pintu Gerbang Kerajaan Dewa hancur di tempat. Inilah kekuatan orang-orang kuat di dunia baru. Gerbang Kerajaan Dewa telah ditempa oleh kekuatan sumber asli Kerajaan Dewa. Saat itu, Kinfei Yang dan yang lainnya tidak dapat menghancurkan Gerbang Kerajaan Dewa dengan upaya besar, tetapi sekarang hanya perlu satu pukulan. Panggilan. Melihat Gerbang Kerajaan Tuhan hancur, ketiga orang penghuni Kerajaan itu tak kuasa menahan Yunzi Yang tersadar, dan bergegas menyambutnya. Kakak Yun. Kinfei Yang dan mereka berdua tercengang sejenak, sebelum menunduk, senyum tiba-tiba muncul di wajah mereka. Sudah lebih dari sepuluh ribu tahun. Kupikir kamu sudah mati di Kerajaan Tuhan. Saat Yunzi Yang mendekat, dia memeluk mereka erat. Longchen tertawa dan berkata, kami ingin mati, tetapi Tuhan tidak menerimanya, sungguh tidak berdaya. Hah. Yunzi Yang menatap Longchen dengan heran, orang ini benar-benar belajar bercanda. Yunzi Yang ini, aku tidak perlu menjelaskannya. Kinfei Yang menoleh menatap ketiga penguasa negara, dan berkata sambil tersenyum. Tak perlu. Aku sudah lama mendengar nama Yunzi Yang. Raja Dewa melambaikan tangannya. Karena Yunzi Yang telah bersaing dengan generasi muda dari tiga ras utama saat itu, namanya telah lama tersebar di empat benua. Empat ribu delapan ratus. Tuhan negeri itu tersenyum dan berkata, murid langsung putriku, tentu saja, aku tidak perlu memperkenalkannya lagi. Raja Dewa memandang Yunzi Yang, dan berkata secara umum, kesombongan tiga ras utama, kita saat itu, tetapi kamu telah banyak menderita di tanganmu. Dan sekarang lebih kuat dan telah menguasai keinginan surga. Human Rache Supreme tersenyum. Terakhir kali Kinfei Yang kembali, dia meninggalkan banyak warisan utama. Sebagai tokoh inti alam Tianyun, Yunzi Yang secara alami sangat diperlukan untuk mendapatkan warisan. Saudara Kin, apa yang terjadi? Yunzi Yang curiga. Mari kita perkenalkan secara resmi. Ketiganya adalah penguasa kerajaan Tuhan, Raja Ras Dewa, dan penguasa tertinggi Ras Manusia. Sekarang mereka telah bekerja sama dengan kami untuk berurusan dengan penguasa kerajaan Tuhan. Kinfei Yang tersenyum. Ketika saya kembali terakhir kali, untuk menghindari kecurigaan, penguasa kerajaan Tuhan selalu berada di alam Suanwu, jadi Yunzi Yang tidak mengetahui banyak hal. Sekalipun Anda tahu, Anda pasti tahu sesuatu tentangnya. Lalu mengapa mereka datang ke alam awan langit bersamamu? Mungkinkah mereka semua datang ke alam awan langit untuk berlindung? Yunzi Yang curiga. Tempat berlindung. Tuhan Tanah itu terkejut sejenak, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu bahwa kita di sini untuk berlindung? Kita tidak bisa datang ke dunia awan langit untuk bermain. Jika kamu di sini untuk bermain di alam awan surgawi, mengapa kamu menghancurkan gerbang kerajaan Tuhan? Yunzi Yang menggelengkan kepalanya. Sangat pintar. Tuhan rumah menganggup tanda menghargai. Penglihatan putriku sangat tajam, dan semua muridnya berbakat. Qin Fei Yang berkata, ceritanya panjang. Aku akan membicarakannya nanti di pulau Tianyun. Bagus. Yunzi Yang mengangguk. Sejujurnya, dia masih sangat resistan terhadap ketiga penguasa negeri itu. Longchen menatap langit dan menggelengkan kepalanya, penguasa kerajaan para dewa pasti tidak akan melepaskannya. Seseorang harus menjaga di sini, dan mereka harus memiliki kekuatan untuk menghancurkan gerbang kerajaan para dewa. Meskipun gerbang kerajaan dewa di kedua sisi kini telah hancur, penguasa kerajaan dewa pasti akan memurnikan gerbang kerajaan dewa lainnya. Tidak akan secepat itu untuk memurnikan gerbang kerajaan Tuhan. Aku akan pergi ke pulau Tianyun dulu. Setelah berbincang dengan semua orang, aku akan datang ke sini untuk berjaga. Kata Qin Fei Yang. Sekarang, satu-satunya orang yang bisa menghancurkan gerbang kerajaan Tuhan adalah Mo Xiaoke dan dia. Orang bila tidak memiliki kekuatan ini sekarang. Karena, dia tidak memiliki begitu banyak kekuatan jahat. Dan Mo Xiaoke pasti tidak akan tinggal di sini untuk berjaga. Lagi pula, gadis kecil ini, yang baru saja datang ke alam awan langit, merasa segar dalam segala hal. Di samping itu, Mo Xiaoke adalah saudara perempuan mereka, bukan bawahan mereka, dan tidak bisa memaksanya melakukan apapun, jadi Qin Fei Yang adalah satu-satunya yang menjaganya. Selama gerbang kerajaan para dewa dapat dihancurkan tepat waktu, penguasa kerajaan para dewa tidak akan dapat memasuki alam awan langit. Baiklah. Terima kasih. Aku akan kembali ke klan naga terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, panggilkan adikku. Kata Long Chen. Qin Fei Yang menganggup, dan dengan pikirannya, Long Qin muncul. Kembali. Long Qin mengamati sekelilingnya, ekspresinya sedikit terkejut. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kita masih belum bisa mengalahkan penguasa kerajaan Tuhan, jadi kita tidak akan kembali dan tinggal di kerajaan Tuhan untuk mati. Ada kalanya Anda tidak percaya diri. Itu benar-benar hal baru. Long Qin menatapnya dengan tatapan main-main. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya dan melambaikan tangan, cepatlah bersama saudaramu dan kunjungi ibumu. Ya, ya, saudaraku, mari kita kembali dengan cepat. Long Qin menepuk kepalanya. Setelah perhitungan yang cermat, sudah lebih dari 10 ribu tahun sejak saya meninggalkan alam awan langit dan memasuki kerajaan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada ibu saya. Kedua bersaudara itu membuka saluran ruang waktu, berbalik dan pergi. Setelah melihat mereka berdua pergi, Qin Fei Yang menatap Yun Xiang dan tersenyum, kalau begitu, ayo pergi juga. Tunggu dulu. Siapa gadis kecil ini? Itu bukan putrimu. Yun Xiang terkejut. Hah. Qin Fei Yang terkejut. Penglihatan seperti apa? Mo Xiao Ke menatap Yun Xiang dengan pandangan menghina, lalu menatap Qin Fei Yang, dan berkata, kamu tidak peduli padaku, aku akan pergi berbelanja. Setelah itu, dia mengambil satu langkah dan langsung menghilang. Yun Xiang tertegun, dan berkata dengan curiga, bukan putrimu. Tentu saja tidak. Sekalipun aku punya anak perempuan, aku tidak akan sekuat itu. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Kuat. Apakah dia kuat? Yun Xiang terkejut. Bisakah kamu menghancurkan gerbang kerajaan Tuhan dengan satu pukulan? Qin Fei Yang tidak menjawab pertanyaan itu. Tidak bisa. Yun Xiang menggelengkan kepalanya. Bukankah begitu? Bahkan aku tidak bisa menghancurkan gerbang kerajaan Tuhan. Coba pikirkan, seberapa kuat dia? Qin Fei Yang menepuk bahu Yun Xiang, lalu membuka saluran ruang waktu dan menatap ketiga orang di negara itu dan berkata, Tiga, silakan. Raja Dewa ragu-ragu sejenak, lalu menatap penguasa kerajaan dan ras manusia tertinggi, dan bertanya, Kamu berkata, Kaisar Yu, leluhur darah, dan kelinci kecil, apakah kamu membenci kami? Apakah ini masih perlu dikatakan? Benar-benar membencinya. Dewa binatang laut awan langit masih mati di tanganku. Ku rasa kelinci kecil itu, saat melihatku, akan bertarung denganku dengan keras. Sang Tuhan tersenyum pahit. Dulu, itu adalah Tuhan mereka sendiri, tetapi tidak ada jalan. Human Rache Supreme menggelengkan kepala dan mendesah. Jika mereka benar-benar tidak ingin menemuimu, pergilah ke alam Suan Wu. Qin Fei yang tersenyum. Sebagai tiga raksasa kerajaan Tuhan, sudah pasti mustahil meminta mereka menundukkan kepala dan meminta maaf kepada makhluk di alam awan surgawi. Kemudian, saat berdamai dengan ketiga orang di negara itu, Qin Fei yang tidak pernah menyangka bahwa ketiga orang itu akan mampu memaafkan apa yang mereka lakukan sebelumnya. Pulau Tianyun. Lebih dari sepuluh ribu tahun telah berlalu tanpa banyak perubahan. Tianyun Sen Sang masih berdiri di pulau itu. Selama bertahun-tahun, Toko Dewa Awan Surgawi telah menjadi Dewa Paling Suci di alam awan surgawi. Karena ada banyak sekali peluang dan keberuntungan di Tianyun Sen Sang. Bahkan, bahkan pewarisan makna mendalam yang hakiki. Tentu saja, warisan hakiki dalam perbendaharaan Tuhan seluruhnya adalah hukum umum. Tetapi meskipun itu hanya warisan akhir dari hukum umum, itu sangat berharga bagi masyarakat alam awan langit. Dan hari ini, kebetulan adalah hari pembukaan Tianyun Sen Sang, jadi puluhan ribu orang berkumpul di atas laut di depan pulau Tianyun. Orang-orang ini memiliki ras manusia, ras naga, ras phoenix, dan ras unikon. Ada binatang yang lebih ganas, binatang laut. Mereka semua telah lulus ujian dan akan memasuki Tianyun Sen Sang. Empat dewa binatang penjaga, King Long, Baihu, Suzaku, dan Swan Wu, berdiri di depan orang-orang ini pada saat ini, menceritakan aturan persembunyian Dewa Tianyun. Kelinci kecil, Kaisar Bulu, dan leluhur darah duduk di pavilion di tepi tebing. Satu orang sedang minum anggur dan dua lainnya sedang minum teh. Melihat para junior yang akan memasuki harta karun Dewa Awan Surgawi, mata mereka dipenuhi dengan kelegaan. Bersenandung. Tiba-tiba, sebuah saluran ruang waktu muncul. Iya, kelinci kecil itu mendonga, ada sedikit kecurigaan di matanya. Siapa yang akan tertabrak saat ini? Munculnya saluran ruang waktu ini tidak menarik perhatian semua orang. Hanya kelinci kecil, leluhur darah, dan Kaisar Bulu, yang melihat perjalanan waktu dan ruang. Akhirnya, beberapa tokoh keluar. Kelinci kecil, leluhur darah, dan bulu Kaisar, ekspresinya langsung membeku. Apakah ini anak itu? Apakah Anda sedang bermimpi? Mereka menatapkin Feiyang yang berdiri di samping ketiga orang itu dengan pandangan tidak percaya. Setelah 10 ribu tahun, anak ini akhirnya kembali. Iya. Keempat binatang penjaga itu tanpa sengaja melirik ke sini, dan ketika mereka melihat wajah yang familiar itu, mereka pun ikut terkejut. Kejanggalan dari empat binatang penjaga besar itu tentu saja mudah dikenali oleh orang-orang yang berdiri di sisi berlawanan. Puluhan ribu orang juga menoleh dengan curiga dan melihat ke sana. Tanpa terkecuali. Semua orang tinggal di sana. Wajah itu. Dia bukan Kine Feiyang, tapi siapa dia? Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat yang sama, Kine Feiyang menatap pemandangan di depannya dengan ekspresi terkejut. Mengapa ada begitu banyak orang? Yun Ziyang tersenyum dan berkata, Aku lupa memberitahumu bahwa hari ini adalah hari pembukaan Tianyun Sen Sang, jadi ada lebih banyak orang. Ternyata memang begitu. Kine Feiyang tiba-tiba menyadari hal itu, sambil mengamati puluhan ribu orang, dia mendongak ke arah Tianyun Sen Sang, dan berkata sambil tersenyum, Pada tahun-tahun ini, Tianyun Sen Sang seharusnya telah mengembangkan banyak bakat untuk alam Tianyun kita. Tentu saja. Sekarang di alam awan langit, baik kekuatan generasi tua maupun kualitas generasi muda, semuanya jauh lebih hebat dari sebelumnya. Yun Ziyang tersenyum. Bagus. Kine Feiyang mengangguk. Adik kecil, ini benar-benar kamu, kamu belum mati. Kelinci kecil itu kembali sadar, lalu melintas di depan Kine Feiyang, menepuk-nepuk kepala Kine Feiyang kuat-kuat, lalu tertawa. Kine Feiyang menyeringai kesakitan, dan berkata tanpa berkata-kata, Kaka, begitu banyak orang yang menonton, bisakah kamu lebih menahan diri? Disimpan. Tidak ada dua kata dalam kamus master rabid. Kelinci kecil itu melambaikan kakinya. Leluhur darah dan kaisar Yusaling memandang, lalu dengan cepat meletakkan cangkir teh di tangan mereka dan memberi salam. Ada air mata di matanya. Selama lebih dari 10 ribu tahun, mereka benar-benar mengira bahwa anak ini tidak akan pernah kembali. Kine Feiyang melangkah maju, melihat dua perubahan kehidupan ini, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dan berkata, Saya telah melihat leluhur, leluhur. Kembalilah saja, kembalilah saja. Keduanya mengangguk berulang kali, mencoba mengendalikan emosi batin mereka. Bagi Kine Feiyang, Kaisar Yusaling tentu saja tidak perlu dikatakan lagi, karena Kine Feiyang adalah keturunan dari keluarga Kinnya. Dan para leluhur sedarah telah lama menganggap Kine Feiyang sebagai kerabat dan cucu terdekatnya. Jadi, melihat Kine Feiyang sekarang muncul di depan mereka, dia sangat gembira dan gembira. Itu benar-benar Kine Feiyang. Saya benar-benar melihat karakter legendaris ini. Konon, harta karun yang disembunyikan Dewa Tianyun pada dasarnya adalah miliknya. Itu luar biasa. Sejak lahir, aku telah mendengarkan perbuatannya yang legendaris. Dia bukan hanya keturunan ratu manusia, tapi dia juga memiliki darah naga ungu dan emas yang mulia. Dia juga merupakan kepala olah kehormatan kuil iblis, kuil surga, kuil, dan aliansi Sansiu. Dan ku dengar bahwa selama lebih dari 10 ribu tahun, naga, burung phoenix, dan unikon semuanya telah diinjak-injak di bawah kakinya. Jika bukan karena dia, ras manusia kita mungkin masih diganggu oleh tiga ras utama. Dia adalah santo pelindung umat manusia. Saya sangat beruntung bisa melihat berhala ini sekarang, dan saya tercengang oleh kematian. Puluhan ribu orang itu juga meledak dalam sekejap. Bahkan orang-orang dari klan phoenix, naga, dan kilin memandang Kinfei Yang, dan ada cahaya panas di mata mereka, seolah-olah mereka sedang melihat Dewa. Anak ini. Itu benar-benar akan mengejutkan orang-orang. Saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun sebelumnya saat saya kembali. Keempat penjaga itu saling berpandangan dan mereka semua menangis. Bagi alam awan langit, Kinfei Yang saat ini hanyalah sosok mistis, tidak ada seorang pun yang lebih dapat diandalkan daripadanya.